Masih bersama kita, dan saya kira juga dua kali pertemuan itu kalau yang baru seperti saya, saya kira mungkin tidak mungkin bisa langsung tune in dengan tools ini. Prinsip-prinsipnya kemarin sudah clear, sudah jelas bahwa ini adalah satu alat untuk secara cepat bisa melakukan review terhadap literatur yang banyak. Kalau baca sendiri itu sehari paling satu dua jurnal aja udah capek gitu ya. Tapi dengan tools ini kita bisa mereview literatur yang sangat banyak, kemudian dengan kata kunci tertentu yang ibu bapak masukkan gitu, sehingga bisa langsung terseleksi gitu ya, literaturnya, isu-isu kuncinya apa gitu, literaturnya. Nah ini sangat membantu, karena Sudipasa itu memang harus banyak bergaul dengan buku saya kira ya, dengan jurnal terutama gitu ya, untuk membangun teori-teori yang nantinya akan digunakan untuk analisis ya, dalam riset ibu bapak. Jadi saya kira ini sangat penting saya kira ya, untuk ibu bapak supaya bisa baca buku secara cepat, membangun teori secara cepat, atau malah melakukan semacam meta-analisis gitu ya. Jadi bisa malah membuat semacam tulisan, artikel, atau bahkan mungkin juga, kalau di UGM itu sudah untuk tesis magister gitu ya. Tapi belum untuk studi S3 gitu. Ini mungkin karena perlu ada semacam seleksi yang jauh lebih tetap gitu ya, atas literatur tadi. Karena literatur itu konteksnya, metodologinya, segala macam itu sangat luas dan kompleks gitu. Nah sehingga perlu ada sementara metodologi yang harus digunakan di dalam riset itu sangat tetap gitu ya. Nah ini mungkin kalau Pak Koko sih sudah jam terbangnya tinggi gitu ya, di meta-riset, meta-analisis mungkin bisa lah gitu ya. Tapi kalau yang pemula kelihatannya harus cukup lama lah jam terbangnya gitu ya, untuk melakukan riset seperti ini. Tapi bukan tidak mungkin saya kira ya. Ya paling tidak untuk mengkonstruksikan teori di bab dua kan, paling tidak itu ya. Di bab dua, untuk membangun terangkap pemikiran, seperti itu. Nah itu kan penting sekali gitu ya untuk kualitas dari sebuah karya penelitian. Ya saya kira mungkin nggak perlu banyak pengantar. Ini Pak Koko ini lebih ke how to do-nya. Kemarin kan what to do-nya ya. Apa yang harus dilakukan dengan force viewer. Sekarang bagaimana saya kira melakukan itu. Jadi kita dengarkan saja, lihat saja. Dan Pak Koko kalau nggak salah kemarin itu mengundang gitu ya. Kalau ada yang mau exercise. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Ida atas banyak sekali inisiatifnya. Inisiatifnya ya, ini sebetulnya meringankan tugas prodi. Makasih Pak Koko juga ya. Dan terima kasih Bu Ida atas partisipasinya. Mudah-mudahan ini merupakan tradisi yang terus kita lakukan gitu ya. Untuk kualitas ilman kita. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Ida masih mute. Terima kasih Pak Heru. Makasih Pak Koko kita mulai saja. Kelihatannya hari ini tadi seperti yang Pak Heru juga highlight. Kita akan lebih banyak bicara mengenai how to do. Tapi mungkin saya tidak tahu berapa banyak di sini yang sebetulnya sangat baru hadir. Atau ini sebetulnya semuanya lanjutan ya. Mungkin sedikit saja Pak Koko memberikan highlight ya. Sangat cepat voice viewer itu apa. Baru kita kemudian melakukan percobaan. Dan saya kira, saya tidak tahu apakah ada yang sudah mencoba atau tidak. Tetapi kalau belum, ini tenang saja ada Pak Marza ini dan juga beberapa teman lain yang saya kira sudah pernah mencoba tools ini ya. Ini Pak Agustinus sudah mencoba belum? Pak Agustinus kemarin. Ibu Ida, saya mohon maaf. Saya izin progres dari pekerjaan yang di classroom itu. Jadi secara teknis saya ini agak sulit masuk untuk mencari jurnal dulu, Bu. Kalau yang di voice viewer itu belum sampai ke sana. Jadi saya sekarang masih mengumpulkan jurnal dari web of science itu, Bu. Oke, tidak apa-apa ya. Baik, pelan-pelan. Pak Koko, kita lanjut saja ya. Karena kita hanya punya waktu sampai jam 12.30. Saya kira ya Pak Koko, saya kebetulan ada meeting dengan internal student setelah ini. Kita mulai saja. Pak Koko, kita silakan. Terima kasih, Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, selamat pagi Bapak-Ibu semua. Senang rasanya kita bisa berkumpul Sabtu ini, melanjutkan diskusi kita minggu yang lalu. Terima kasih Pak Heru atas kesempatannya. Terima kasih Bu Ida juga atas kesempatannya. Hari ini kita akan coba diskusi Bapak-Ibu semua tentang lanjutan dari penulisan artikel ilmiah dengan menggunakan Post Viewer. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Heru tadi, bahwa benar kalau kita membaca jurnal, itu pasti akan membutuhkan waktu yang relatif sangat lama ya, karena memang harus satu-satu dibaca. tetapi dengan cara ini, maka itu akan memudahkan kita dan mempercepat dalam proses. Jadi minggu ini, seperti tadi yang Pak Heru sampaikan, kita lanjutan dari minggu yang lalu. Bagi teman-teman yang baru, silakan mampir lihat rekaman minggu yang lalu. Itu ada di Youtubenya Umas Visif 4. Ada linknya di situ, saya share. Nanti silakan dilihat kembali untuk request dan untuk kita diskusi dan belajar lebih lanjut juga bisa ada di sana. Nah, ini yang saya akan coba update lagi ya Bu Ida. Saya selalu senang untuk update hal yang semacam ini. Jadi, kalau minggu yang lalu itu, kita ketemu baru sekitar 20-an ribuan, tapi sekarang sudah 24 ribu. Artinya dalam seminggu itu penambahannya luar biasa. Hampir dengan ada sekitar 130 paper dalam 7 hari untuk artikel bibliometrik. Dan yang lebih melegakan ataupun membuat saya agak tercengang adalah ketika kita coba, saya coba lihat pagi tadi, ketika melihat bagaimana paper dengan bibliometrik dan literatur review, saya lihat, totalnya sampai dengan hari ini, Bapak-Ibu semua itu ada sekitar 233 ribu. Artinya, hampir sebagian besar paper-paper yang ada di literatur review itu bicaranya di bibliometrik 3, dan juga penggunaan literatur review itu memiliki tempat dalam jurnal-jurnal internasional, terutama yang terindeks skopus. Ini data saya ambil dari skopus, dan penggunaan metode fast viewer itu ada sekitar 2.300. Artinya, sampai dengan bulan Februari ini juga, itu sudah ada 247 paper. Nah, ini menunjukkan bahwa trendnya semakin tahun itu mulai dari tahun 2017, 18, 19, 2020 kemarin ada di 942, jangan-jangan di tahun ini trendnya untuk fast viewer itu akan di atas 1.000. Yang lucunya itu, kalau kita buka-buka lagi, saya tadi sempat, tapi tidak saya tampilkan di sini, kita yang teman-teman di UNPAD, terutama yang di S3-nya itu, masih jarang untuk menggunakan fast viewer, atau literatur review sebagai salah satu publikasi internasional. Padahal trend secara internasional sudah menunjukkan publikasi jenis ini itu memiliki tempat dan ruang di setiap hampir semua internasional publikasi yang ada di skopus. Nah, kemudian kita akan coba lihat seperti apa sebenarnya pola ataupun format artikel dalam bentuk literatur review dengan menggunakan fast viewer. Jadi, ini beberapa contoh. Ini contoh judulnya adalah rata-rata itu kalau kita lihat banyak bicara misalnya dia melihat bagaimana trend dan gap dalam global research. Kemudian trend in research. Kemudian bagaimana hampir 40-30 tahun bibliometrik atau tematik analisis dari sebuah tema ataupun fokus riset tertentu. Kemudian juga melakukan mapping bagaimana dia melakukan mapping dari sebuah keyword untuk pengetahuan. Jadi, ini bisa dilakukan. Kemudian kemarin juga banyak yang nanya banyak yang Jafri, Bu. Kebetulan Pak Heru. Alhamdulillah teman-teman banyak yang Jafri juga nanya tolong nanti didiskusikan yang masih kita masih belum dapat gambaran seperti apa pola dan topik dan judulnya. Setelah itu nanti kita akan coba praktek. Saya minta kemarin ada beberapa orang yang sudah ready untuk bisa praktek hari ini. Ini juga contoh mapping dan visualization bisa kita tampilkan. Kemudian juga bisa melihat bagaimana review publikasi, bibliometrik review. Kemudian kemarin, minggu yang lalu, Bu Ida dan Pak Heru juga sudah menyampaikan bahwa dengan literatur review itu kita bisa melihat bagaimana foundation dari teorinya. Fondasi dari sebuah teori itu bisa kita mapping melalui bibliometrik mapping ini. Dan di beberapa jurnal pun ternyata ada tempat untuk melihat bagaimana fondasi dari bangunan teori itu. Kemudian, model yang lain adalah selain itu, dia juga bisa melihat misalnya 100 citasi yang paling banyak, paper dengan citasi tertinggi. Kemudian juga kita bisa melakukan semacam bagaimana melihat sains mapping secara longitudinal misalnya. Begitu juga bisa melihat bagaimana mapping dari international knowledge juga bisa kita lihat. Bahkan kita juga bisa melihat bagaimana current research trendnya, kemudian future perspective-nya dari sebuah topik di research yang kita akan kaji. Jadi, dengan melihat dari keyword-nya, dengan melihat bagaimana trend, selama beberapa tahun terakhir kita bisa melakukan mapping untuk current research dan future dari perspektif dari research ini sendiri. Nah, begitu juga contoh yang lain adalah kita bisa melihat misalnya jurnal tertentu nih, beberapa jurnal ada yang diumpat, selama 10 tahun kita bisa melakukan mapping seperti apa sih sebenarnya sistematika mapping-nya. kemudian dari sana kita bisa lihat bagaimana trend dari para penulisnya, linkage dari para penulisnya selama beberapa tahun. Begitu juga misalnya kita bisa lihat seperti yang pernah ditulis oleh Mbak Rosi yang baru-baru ini adalah berapa cluster misalnya dari tema tertentu. Jadi, kita bisa melihat bagaimana social network analysis-nya di dalam 5 cluster pada flood management yang dilakukan. Atau yang saya tulis dengan para promotor, termasuk dengan Bu Ida juga, itu membandingkan dari research yang dilakukan di 3 negara. Jadi, bibliometrik itu tidak hanya melihat bagaimana trend, tetapi juga kita bisa melakukan komparasi, kemudian bagaimana kita melihat starting dari sebuah teori yang berkembang, termasuk kita mempelajari metodologi perkembangan setiap tahunnya atau setiap periode tertentu, itu bisa kita lakukan. Jadi, secara umum, bisa memungkinkan untuk semua judul bisa masuk. Bahkan kemarin ada yang nanya, apakah di bidang ilmu saya yang sosial semacam ini bisa? Mas, saya jawab, di JAPRI bisa. Jadi, justru untuk teman-teman sosial, jangan khawatir, tempatnya masih banyak, dan kita bisa melakukan itu. Rata-rata yang saya ambilkan contoh ini adalah contoh untuk cari riset sosial, termasuk kita yang divisif. Jadi, bukan berarti hanya teman-teman di pemerintah yang bisa, tapi tidak hanya di pemerintah, teman-teman yang di antro, misalnya teman-teman di sosiologi, teman-teman di HI, ilmu pemerintahan, semua IPOL juga bisa. Jadi, semua bisa. Jadi, menurut saya tidak ada alasan mengatakan kita tidak bisa running dengan literatur review. Nanti pendekatannya bisa menggunakan post viewer atau pendekatannya yang lain. Benar kata Pak Heru, misalnya tidak bisa dilakukan secara cepat, walau tidak cepat, karena memang dua minggu. Biasanya nanti setelah ini, Pak Heru, nggak tahu kalau sekarang apakah Bu Ida akan membuka klinik di belakang lagi, seperti kita semester yang lalu. Mudah-mudahan kita bisa. Jadi, kalau memang mudah-mudahan bisa ya, Bu Ida ya? Ya, nanti by request kita biasa buka klinik ya. Ini ada Pak Dokter, Pak Dokter Koko. Nanti kita bantu di belakang. Memang ya, ada syarat juga nih, nanti kayaknya gini deh Pak Koko, orang yang difasilitasi itu orang yang ikut kompetisi poster atau three-minute presentation. Boleh, boleh Bu. Yang itu akan kita bantu. Yang ikut acara PMB, yang ikut three-minute presentation, itu nanti salah satu reward-nya adalah dibantu untuk menulis ini ya, menggunakan posiware. Kayaknya gitu. Setuju, Bu. Boleh, Bu. Setuju. Karena Bapak Ibu... Terus ikutan, jadi maksakan ya, Pak Sofian, Pak Inis, jadi supaya dibantuin. Oke. Jadi, nanti untuk Bapak Ibu yang ikut kompetisi, nanti setelah itu kita akan coba lakukan pendampingan seperti yang disampaikan Bu Ida, dan bahkan saya dan Bu Ida akan coba bantu untuk akses metadatanya di beberapa peindeks global seperti nanti bisa kita ambil akses dari Skopus ataupun Web of Science. Kebetulan kami bisa mengakses itu termasuk Bu Ida dan saya dan tim juga bisa melakukan itu. Jadi, silakan Bapak Ibu ikut kompetisi, nanti reward-nya adalah kita bantu pendampingan untuk penulisan, termasuk juga nanti kita cari sama-sama jurnalnya. Jadi, biasanya kan selalu yang bertanya, mas, jurnalnya berbayar nggak kemarin juga? Tanya. Alhamdulillah, selama ini beberapa publikasi yang dengan literatur review, insya Allah tidak hanya literatur review itu hampir nol Bapak Ibu. Hampir nol saya tidak mengeluarkan biaya, tetapi nanti untuk profreading-nya biasanya dibantu oleh UNPAD. UNPAD itu ada untuk membantu profreading-nya. Bu Ida ya, kemarin ya. Pak Rosi sudah pakai kemarin. Nanti Bapak Ibu, kapan-kapan mungkin nanti di acara PMB akan saya tambahkan juga bagaimana petunjuk penggunakan SIAT dan aktivitas apa yang bisa dilakukan. Jadi, pengajuan-pengajuan proofreading itu juga semuanya melalui SIAT dan itu tidak bayar termasuk dalam SPP yang Bapak Ibu bayar. jadi nanti ada di dalam SIAT bisa diklik ada tulisan pengajuan proofreading. Jadi, kemarin rata-rata masyarakat saya proofreading itu seminggu sudah selesai. Jadi, kemarin yang terakhir Pak Niko, Niko Demis, Niko itu memasukkan tanggal 27, tanggal 3 sudah keluar. Jadi, seminggu itu selesai dan ada sertifikatnya. Jadi, seperti itu nanti sertifikat itu juga boleh jadi akan ditanyakan pada saat kita submit jurnal. Apakah artikel kita ini juga sudah di-proofread atau tidak. Jadi, ada beberapa jurnal pada saat kita submit meminta beberapa lampiran termasuk cover letter, bibliografi, data set dan juga hasil proofreading-nya. Jadi, tapi kita akan lebih percaya diri kalau paper kita sudah di-proofread. Di-proofread itu oleh teman-teman di Fakultas Ilmu Budaya dan UNPAD yang bayar. Jadi, Anda tidak usah ikut bayar lagi. Nanti disiat. Nanti termasuk servis dari UNPAD. Nanti ada. Tapi sekarang masih tutup ya. Belum ada sekarang. Kemarin, kalau yang tidak ada, Alhamdulillah, Pak Koko, hari kemarin saya mensubbit dengan dua dari mahasiswa saya submit artikel. Dua-duanya satu ke Q1 public policy journal. Tulisan Parwis, karena ini sudah Parwis mau samim. Bimbingan saya saat ini sedang ada di Sweden, Pak Heru, belum kembali. Sedang mengikuti student exchange sebagai resesor di ETH Zuri. Itu ranking 35 QS rank internasional. Ada di sana. Nanti sebentar lagi kita juga akan kerjasama dengan Zuri. Mudah-mudahan Profesor Steven juga akan bisa mengisi sekali-kali kalau beli ada waktu. Dan satu lagi Niko Demus. Niko, ini dari teman antropologi yang saya bimbing juga. Baru memasukkan artikel ke Journal of Vision Society. Itu cukup bagus, cukup keren. Nah ini teman-teman antropologi, itu jurnal yang terbitan yang menurut saya juga bagus karena ada di Web of Science juga. Dan itu menariknya, saya juga sekarang sedang mendorong Niko mendiskusikan untuk menulis yang kedua karena Vision Society itu bisa juga menulis artikel-artikel dari hasil grassroots ya, grassroots voice. Jadi hasil wawancaranya itu bisa ditulis menjadi artikel. Nanti mungkin kapan-kapan kita juga bisa latihan bagaimana menuliskan artikel dari grassroots voice. Nanti saya akan undang Profesor Janet untuk bicara ya. Stay tune aja, pokoknya rajin-rajin ngintip-ngintip rajin-rajin di grup student nanti Pak Heru pasti akan memberi kabar kalau ada workshop-workshop. Mungkin itu Pak Koko, jadi saya berbagi berita gembira dulu belum tentu masuk tapi buat saya sebagai pembimbing saat mahasiswa mendengar sudah kita periksa papernya, sudah kita proofread dan kita arahkan submit akhirnya bisa itu juga sudah membahagiakan ya. Apalagi kalau sudah publish. Jadi yang paling sadi adalah mahasiswa sudah tahun keempat itu belum bikin apa-apa aja gitu itu yang bikin saya bete. Jadi mudah-mudahan yang ada di sini semuanya fokus ya bisa memelihara kesadaran bahwa kita sedang studi di UNPA dan salah satu syarat yang tidak bisa ditawar adalah Anda itu harus publikasi. Nah S2 jangan terlalu panik S2 itu tidak diminta internasional ya. Pak Agus wajahnya jangan terlalu tegang Pak Agustinus tenang saja hanya Rindex Sinta tetapi kalau saja bisa publish dalam jurnal internasional berreputasi Pak Agustinus itu tidak usah menulis tesis. Pak Agustinus langsung dikasih gelar master atau bahkan bisa langsung lanjut ke S3 itu namanya past track program. Master menuju dokter kita punya dan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada beasiswa dari Dikti master menuju dokter Kamenri Stekbrin itu kerjasama dengan Swinsburg University Australia. jadi ini makin banyak kesempatan untuk dapat double degree bukan hanya di Indonesia jadi UNPAD bisa nanti dengan Swinsburg dan dengan Plinus University termasuk dengan Jepang jadi ada makanya yang penting rajin kalau rezekinya banyak oke terima kasih Bu Ida informasi yang bisa teman-teman Bapak Ibu semua untuk memanfaatkan kemudian contoh abstract kemarin ada yang nanya juga bagaimana contoh abstract jadi sekalian hari ini saya coba tunjukkan secara umum untuk abstract itu dia mengikuti dua pola yang umum nah yang sebelah kanan itu ini kebetulan paper saya dan tim promotor termasuk Bu Ida pola papernya memang agak sedikit berbeda dengan pola yang sebelah kiri nah pola yang sebelah kanan ini dia memang mintanya abstractnya di PISA apa itu purpose-nya kemudian method-nya result sama conclusion-nya dimintai PISA nah rata-rata jurnal-jurnal yang semacam ini itu sudah mulai trendnya sudah mulai banyak beberapa jurnal di Emerald hampir semua menggunakan tipe abstract semacam ini kemudian SETS juga sudah mulai sudah mulai menggunakan semacam ini bahkan beberapa yang di Elsevier juga sudah mulai ikut tetapi rata-rata kalau Elsevier dan teman-teman itu biasanya menggunakan pola yang ada di sebelah kiri kalau yang di SETS itu dia masih masih campur ada yang menggunakan pola kanan ada yang menggunakan pola kiri tergantung pengelola jurnalnya tapi secara umum dua ini tipenya kalau ditanya apa bedanya hanya memisahkan saja Bapak Ibu jadi kalau yang di sebelah kiri itu juga di bagian awalnya pasti dia bicara tentang purpose-nya apa kemudian metodenya apa kemudian nanti ada result-nya sama yang terakhir adalah conclusion sama-sama juga dipisahkan tetapi yang menjadi pembeda adalah penegasan setiap item dari abstract itu sendiri jadi tidak usah khawatir kalau ketemu tiba-tiba ini gimana Mas caranya yang paling mudah adalah ikuti template-nya saja nanti biasanya kalau sebelum submit dipelajari template-nya kemudian dilihat sama sering-sering baca artikel dari jurnal yang akan kita tunjuk nah yang menjadi menarik adalah protokol ini sekarang kita akan lihat beberapa model protokol yang ditawarkan yang sering muncul jadi biasanya itu setelah abstract kemudian pendahuluan setelah itu langsung dia masuk ke methodology of bibliographic analysis-nya ini tipe yang pertama tipe yang pertama itu dia bikin semacam kayak idea chart-nya jadi biometrik analysis-nya literature search-nya pakai skopus database kemudian query-nya pakai keyword misalnya kemudian jurnal papers yang diambil kemudian query-string-nya dia pakai restriction keyword kemudian yang di sebelah kanan apa yang dia akan lakukan analisis dia melakukan analisis untuk research topic kemudian trend kemudian bagaimana melihat gap sama yang terakhir adalah feature direction-nya dilihat ini pola yang pertama nah kemudian ini yang pola kedua dan ketiga pola yang sebelah kiri itu kita sudah dibahas minggu lalu itu pola prisma bahkan beberapa sudah ada yang menggunakan pola prisma hampir sama juga dia bercerita biasanya dia melakukan identification itu biasanya berapa total artikel yang dipublish kemudian dia melakukan screening-nya kemudian setelah itu akan dilakukan tahapan untuk include-nya berapa yang akan diambil dan tidak dan berapa akhirnya n yang jadi analisisnya itu yang pola prisma nah yang pola sebelah kanan hampir sama dengan pola prisma sebenarnya tetapi bedanya kalau prisma kan dijabarkan di sebelah kiri itu identification sampai bawahnya apa kalau yang sebelah itu dia pakai chart biasa hampir sama gambarnya tinggal bicara tentang dia ngambil dari misalnya web of science database berapa jumlah output yang dilihat dia kemudian setelah itu dengan fast viewer dilihat apa co-authorship kemudian frekuensi analisisnya juga kemudian co-opference dari keyword-nya dengan yang terakhir adalah text mapping dari mainnya itu yang dilakukan kemudian nah ini yang keempat nah keempat ini rata-rata adalah pola yang diminta sama penerbit emerald nah penerbit emerald dan LCVR terutama LCVR rata-rata dia minta riset desain studinya lebih lengkap jadi misalnya riset question-nya apa kemudian metodologinya apa riset outcome-nya apa kemudian setelah itu nanti apa yang mau kita lihat misalnya kita lihat bagaimana performance analisisnya nah itu kita jelaskan dijabarkan minimal poinnya apa analisis dari metodologinya juga misalnya kita mau lihat authorship analisisnya bibliografik kupingnya sama dengan regression analisisnya kita lakukan apa jadi model-model semacam ini itu diminta untuk jurnal-jurnal terbitan di Elsevier dan emerald jadi rata-rata di sana sebagian besar adalah kisatu jadi bapak ibu semua silakan menggunakan beberapa pola yang ada tadi yang saya tunjukkan pakai yang biasa gitu ya bisa main seperti ini atau yang pola prisma atau yang yang sebelah kanan juga metrik biasa atau satu lagi adalah yang lebih lengkap dengan metodologi yang disebut sebagai riset desain dari tadi jadi kalau ditanya literatur review kan gak ada riset desain tadinya bisa dibuat literatur review sebagai riset desain itu bisa jadi beberapa jurnal bahkan memang mempolakan walaupun dia literatur review tetap tahapannya atau yang istilah Ida minggu lalu adalah sebagai protokolnya kita tulis jadi dibilang literatur review bukan jenis artikel tapi bukunya hampir semua jurnal sekarang sudah menerima itu nah berikutnya adalah ada yang nanya kemarin itu saya coba jawab di beberapa gambar tadi terkait yang analisis misalnya mas boleh gak analisis nampilin yang tren publikasi biasanya kan di bibliometrik ataupun literatur review di bagian-bagian analisis awalnya untuk risetnya atau hasil selalu menampilkan semacam gambar terkait dengan tren publikasi ada yang mengatakan harus pakai seperti apa model tren atau model diagram batang atau seperti apa jawabannya bebas Bapak-Ibu semua dikembalikan ke Bapak-Ibu sebagai penulis dari jurnal itu tidak ada harus ini dan harus itu untuk analisis model ini jadi itu dikembalikan ke Bapak-Ibu semua boleh kita lihat yang di atas itu yang sebelah kanan misalnya dia nambah total paper dengan total citation kalau Bapak-Ibu metadata-nya sekali lagi yang seperti dikatakan Pak Heru lengkap bisa kita lihat trend citation-nya per tahun seperti apa bisa kita mix kemudian juga kita bisa melakukan yang di bawah kanan itu dia biasanya pakai time period tertentu misalnya 10 tahun dipecah dia misalnya 10 tahun 5 tahun 2 tahun itu bisa itu tergantung dengan kebutuhan analisis yang Bapak-Ibu semua akan lakukan dan yang berikutnya adalah setelah ini akan kita coba diskusi sebelum nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara melihat jurnalnya dan ini model-model untuk visualnya yang sebelah kiri dan sebelah kanan kalau yang sebelah kiri itu kemarin nanya total stringnya seperti apa gitu loh berapa cluster jadi kegunaan total 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 kegunaan total screennya kemarin uang kanil pun ga wikola main ke HP oke nah untuk yang di sebelah kiri Bapak-Ibu itu adalah melihat bagaimana misalnya total link string termasuk berapa total linknya dan berapa cluster yang terbentuk jadi kalau kita lihat di sebelah kiri itu jurnalnya itu misalnya ada masuk di dalam cluster berapa kemudian nanti akan kita analisis dia berapa kekuatan dari stringnya nah seperti apa itu nanti kita akan demokan di dalam plus keyword nah yang di sebelah kanan itu yang di sebelah kanan itu dia munculnya semacam kayak density density itu untuk melihat seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya adalah untuk melihat scope of the art dari sebuah topik pada risiko tertentu jadi di sana juga akan kita lihat bagaimana akurasinya termasuk seberapa banyak pertemuan dari tiap topik itu jadi intinya yang di sebelah kanan itu adalah kalau dia semakin merah semakin kuning itu semakin banyak diskusi terkait dengan topik itu kalau dia semakin pudar itu menunjukkan bahwa topik-topik di area itu itu masih jarang dilakukan penulisan ataupun diskusi dalam internasional publikasi nah mungkin sebelum saya akan melihat bagaimana jurnal terindeks fokus dan tidak terutama untuk memilih jurnal kita akan coba lakukan semacam demo Bapak Ibu mungkin kemarin itu sudah ada yang ingin share saya coba undang voluntary siapa yang ingin share hasil dari minggu yang lalu silahkan kemarin ada Pak Iwan ya ada Pak Iwan di sini atau ada yang teman-teman mau share silahkan oh Pak Edy boleh Pak Edy Pak Edy mau share Pak Edy mau coba Pak Edy boleh Pak Edy di share walaupun baru sedikit tidak apa-apa kita share jadi kita bisa tahu kurangnya di mana baik selain Pak Edy kita coba apakah Pak Sofian juga nyoba kalau enggak nanti Kang Azam aja ya yang saya tahu sudah ada tulisannya jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir nanti kita share di sini makanya namanya dari awal saya bilang Bu Ida dan Pak Edy polanya workshop aja kalau webinar nanti semua yang bicara saya Pak Edy ataupun Bu Ida kalau workshop ya Bapak Ibu harus mempraktekkan jadi kita bisa tahu nanti yang belum di mana yang sudah di mana baik ada yang mau share Bapak Ibu silahkan Ijin Pak saya Pak boleh silahkan Pak Kiki silahkan ini bagus nih Pak Kiki S2 kan ya baru datang silahkan Pak Kiki sudah bisa di share di sini sudah bisa share screen kok tadi sudah di open semua saya ajak di open semua sama host sudah diceritain dulu Pak Kiki silahkan ya topik saya kan ini Pak apa namanya topiknya apa topiknya ini mahasiswa yang kelas saya yang kelas saya kan ada penugasan nih tugas empat ini Bapak Ibu sebetulnya kalau ikut kelas saya agak mengerikan tiap minggu ada tugas Pak Heru punten saya dosen yang menyebalkan banyak tugasnya ini yang ini Pak Koko sudah saya tugaskan semuanya ini Pak Kiki cukup bagus mencoba mengerjakan silahkan Pak Kiki diceritakan apa sih sebetulnya yang dilakukan untuk mengerjakan tugas tentang visualisasi literatur review dengan aplikasi PostGWare ini ya izin Pak perkenalkan saya Kiki Pak dari Kementerian Pertanian sekarang belajar di administrasi publik di UNFAT Pak saya topik penelitian saya mengenai digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi perencanaan pembangunan pertanian Pak melalui aplikasi Kartu Tani studi kasus perencanaan nanti saya ambil di Kementerian Pertanian sebagai aplikator Kartu Tani Pak saya sudah membaca 26 jurnal Pak dari Web of Science saya sudah membuat ininya apa namanya visualisasinya cuma hasilnya kok gak berbeda dengan Bapak yang kemarin presentasikan sebelumnya Pak Bapak gak apa-apa Mas kan beda itu bukan berarti beda itu kan bagus Mas bukan harus harus disama-samai gak apa-apa Mas ini tadi berapa 26 jurnal ya mungkin ini Pak Kiki bisa diceritakan dulu ya pertama ya topiknya apa kemudian fokus pencariannya keyword yang digunakan apa prosesnya seperti apa sehingga akhirnya menghasilkan seperti ini, nanti kita semua akan bisa belajar ini terus terang, kalau kita bicara tentang penggunaan post viewer kita tidak akan pernah bisa menghasilkan visualisasi yang sama, tidak akan pernah, walaupun keyword yang sama kita ya Pak Koko kemarin mencoba membuat ketika kita tambah ini akan beda lagi, kita tambah literatur beberapa buah saja itu sudah agak beda lagi silahkan di ini dulu, dijelaskan dulu tahapannya seperti apa sehingga ini kan yang salah satu saya menggunakan ini keywordnya antara lain digitalisasi, government, sama public service Pak Bu dari ini saya dapat 26 jurnal ini salah satu dari hasil yang pakai voice viewer ini adalah density visualisasi lalu ini adalah network visualisasi dan yang ini adalah overlay visualisasi yang kemarin Pak Koko bilang itu sebenarnya yang kuning kan masih mendapat masih baru-baru ini ya yang kuning-kuning ini ya kalau yang merah berarti kan sudah banyak yang membahas ya Pak kalau kalau dilihat dari sini sebenarnya yang pertama tadi terima kasih 26 jurnal ya kalau 26 jurnal pasti tampilannya memang agak agak berbeda Pak jauh dengan kalau kita dapat misalnya 100 atau 150 jurnal jadi misalnya kalau ya 26 ya belum bisa melihat secara utuh misalnya karena memang tadi kalau di voice viewer itu kalau ditanya ada batasan jurnal gak jawabannya memang tidak ada tetapi sebenarnya kalau semakin banyak kita membaca literatur itu atau misalnya ini kemarin Pak Giki membatasin gak tahun terbitnya tahun berapa aja saya membatasi 5 tahun terakhir Pak oke 5 tahun terakhir coba ditarik ke 10 tahun misalnya kalau misalnya 5 tahun terakhir seharusnya itu hasilnya akan lebih 10 itu akan lebih banyak hasilnya menurut saya jadi kalau disini sebenarnya dan ini pun belum menunjukkan keywordnya deh kalau saya lihat ya social medium ICPS problem belum menunjukkan secara utuh kalau bicaranya tadi kan digital government sama pelayanan publik ya di bidang pertanian misalnya jadi sebenarnya belum masuk belum kelihatan sebenarnya core dari risetnya belum kelihatan kalau seperti ini tapi untuk untuk uji coba untuk tahap awal gak problem lah masih bisa sedikit saya Pak Kiki ini sudah sangat bagus untuk yang baru belajar bahkan saya tahu Pak Kiki itu kan mungkin sebelumnya juga tidak terlalu akrab dengan literatur review bahkan dengan publikasi yang online menurut saya ini sudah secara relatif cukup bagus good try tapi tentu saja ini ini juga untuk teman-teman kalau kita mau melakukan menggunakan tools ini ini tadi juga Pak Koko sudah menghighlight bahwa kalau kita perhatikan semua artikel yang yang menggunakan post viewer atau artikel literatur review itu semuanya pasti standar artikel itu sama ada bagian yang menjelaskan tentang teknik langkah-langkah atau cara yang dikategorikan di artikel itu adalah metodologi nah ini tahapan itu harus clear pertama kita harus frame dulu kita itu bicara tentang topik apa research questionnya apa apa yang ingin dijawab dari literatur review ini pertanyaannya apa kemudian keluarkan kata kuncinya nah ini harusnya jadi pada saat mengerjakan tugas ini tugas ini boleh direvisi setelah kuliah ini setelah kuliah ini selesai harus dicelaskan ditulisin dulu langkah-langkahnya langkah-langkah apa sih ini kan baru keluar topiknya ya tapi setelah topik itu kan harus keluar research questionnya ya pertanyaannya apa sih yang dicari gitu ya kemudian dikeluarkan juga keywordnya terus mengenai berapa banyak berapa lama gitu ya memang sih kalau manual 3 tahun 5 tahun sampai 10 tahun terakhir sih masih oke tetapi kalau kita bicara untuk publikasi tadi rata-rata ya kita itu memang apa harus punya argumen dibatasi sampai kapan kayak misalnya Pak Prakoso Pak Koko pada saat awal ingin melakukan kajian pasca reform berarti artikel-artikel yang ditulis setelah tahun 99 itulah yang akan dicari nah tetapi kalau misalnya kita ingin melihat perspektif kajian dalam spektum yang lebih lama kita tidak perlu melakukan pembatasan karena nanti si artikel itu akan menunjukkan terus artikel yang publis di bidang itu tahun kapan sehingga nanti akan bisa dimunculkan di dalam judul nah hal yang sama jadi itu pertama dari time frame kedua dari topik pun bahkan judul itu bisa berubah-ubah pada saat terakhir yang penting tahapan-tahapan kita melakukan literatur review ini benar secara metodologis bisa dipertanggungjawabkan karena judul itu seperti yang Ibu Rosi itu judul pipe cluster itu judul terakhir sebelumnya bukan itu jadi ini dia dulu ya supaya tidak pusing kita bahas yang punya Pak Kiki dulu tapi terima kasih ini Pak Kiki ini udah bagus banget ini pasti calon mahasiswa yang dapat nilai A nih oke iya dilanjutkan ini good try ya untuk yang sama sekali non-user ya untuk non-user saya kira ini keren Pak Koko iya Bu non-user ya Bu baik selanjutnya ada yang mau lagi Sofian Pak siap silahkan Pak Sofian kan Pak Sofian langsung panas nih jadi kalau ada yang mau uji coba langsung itu ya nice hand ya nanti kita bantu setelah ini kita bantu mohon dijin mohon dijin terima kasih Pak mohon dijin Bu Ida Pak Koko Pak Heru sebenarnya sih baru latihan saja Bu Ida kemarin saya coba ngumpulkan artikel dari Google Scholar baru Google Scholar sebenarnya belum saya fokuskan ke Skopus maupun Bos temanya terkait dengan desentralisasi dan rural development kemudian tahunnya saya batasi 2017 2018 2019 eh 2017 2018 2019 2020 dan 2021 terakhir dan saya dapatkan sekitar 254 yang karena saya udah capek juga Bu nyarinya Bu sebenarnya saya dapatkan 254 kemudian saya saring lagi mendapatkan sekitar 133 kemudian saya coba saya coba apa namanya saya coba analisa melalui Mendeley kemudian saya lanjutkan ke FOS Viewer Pak Sofian saya ini sebentar ya apakah yang Pak Sofian katakan itu dicatat enggak step-step atau langkah-langkahnya yang bisa di-share di sini jadi teman-teman akan lebih mudah mengerti langkah yang ditempuh ketika sudah di-share saya kebetulan enggak mencatat Bu kemarin nah oke ini juga pelajaran penting iya Bu tadi Pak Sofian udah keren nih udah dapat 250 melakukan bla-bla-bla dan seterusnya tetapi dijamin enggak akan pernah bisa jadi artikel kenapa karena protokolnya prosedurnya tidak dicatat prosedur itu adalah bagian penting yang harus kita catatkan in detail karena dia akan menjadi bagian yang kita ceritakan di dalam artikel ya dia adalah bagian dari metodologi enggak apa-apa tapi ini udah bagus juga ya untuk mahasiswa baru yang baru datang dan enggak pernah bertemu muka dengan saya pimpinan saya ini udah keren ini calon terus-telus tetap katul juga Pak Heru terima kasih silahkan dilajukan ya tapi tolong ya yang lainnya berarti itu adalah sebuah sebuah effort yang bagus tapi jangan melakukan kesalahan yang sama Pak Rasopan maaf ya saya harus mengatakan bahwa protokol itu penting dan itu Anda harus tertib you have to write it tulis gitu tulis tahapannya apa saja bahkan ketika Anda membuang mengeliminasi kata-kata yang dianggap double itu juga Anda harus tulis berapa yang Anda hapus terminologi apa yang misalnya pengertian gender di dalam tulisan Anda itu Anda samakan dengan pengertian women misalnya itu juga tetap itu harus ya nah karena si metodologi itu penting nanti Anda harus menuliskan rata-rata satu seksion ya metodologi itu tulis dalam sebuah satu seksion bisa satu lembar bisa setengah lembar ya dan itu akan ditanya oleh editor bagaimana Anda menghasilkan analisis kalau metodologinya tidak dicatat ya mungkin perlu membuat semacam logbook itu ya Bu terkait dengan dari awal proses dari awal sampai analisa ya Bu oke nanti sebetulnya di akhir sesen Pak Koko kita bisa membagi membagi langkah-langkah lebih detail lagi dalam bentuk yang kemarin ya kita Pak Koko yang setiap langkah itu apa langkahnya apa outputnya apa ya nanti kita akan bahasnya di belakang tapi Pak Sofyan silahkan dilanjutkan lagi ya Bu kemudian saya secara post viewer hasilnya seperti ini Bu belum kelihatan Pak hasilnya seperti ini Bu kelihatan Bu oke ya hasilnya seperti ini Bu hasilnya sudah rumit ya hasilnya seperti ini ini temanya kemarin decentralization and rural development Bu untuk menerjemahkannya saya perlu bantuan Mas Koko nanti ini Bu gimana klinik di belakang tadi itu Bu itu mungkin Bu dari saya Bu sekilas hanya mencoba saja kemarin Bu oke baik terima kasih tapi ini sudah saya kira usaha yang bagus ya paling tidak sudah menginstall softwarenya dan mencoba mengumpulkan beberapa literatur Pak Koko mungkin dikomentari dulu tulis ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Sofian baik Bu jadi kalau dari sini tadi itu dari tahapannya ada 133 ya Mas ya 133 paper mas 133 paper ini semua berarti ini semua PDF-nya dimasukkan ke Mandilai ya ya betul Mandilai kemudian dimandilainya sudah diperiksa semua enggak Mas ya sudah saya cek satu persatu termasuk saya menghilangkan yang dari 250 menjadi 133 itu saya cek juga dimandilainya oke yang abstrak sama keywordnya sudah dilengkap semua dalam metadata-nya ya sudah ya berarti ini dibuang berapa ya Mas ya 254 jadi 133 keyword yang sama ada enggak ada banyak nah boleh boleh diulang enggak tahapan yang ketika mau running post viewer-nya saya coba dibuka Mandilainya juga ya kali ya Pak Koko boleh dari Mandilainya boleh Mas Sofian ya dari Mandilainya ya ini ini teman-teman ini adalah contoh yang menggunakan Mandilai karena kemarin kan Pak Koko juga sudah meng-highlight ada beberapa cara untuk menghasilkan visualisasi post viewer ini ini Pak Sofian kebetulan menggunakan Mandilai jadi coba kita lihat dulu Pak Sofian ditampilkan aja tidak ada rahasia kan di dalam laptopnya tidak Bu saya coba masuk Mandilai dulu Bu iya kayaknya di stop dulu yang ininya Mas post viewer-nya di stop dulu stop sharing stop sharing itu nanti diulang lagi masuk ke Mandilainya oke yang lain-lainnya stay tune yang belum punya yang belum apa yang belum install coba di install dulu lah tahap pertama kalau Anda sudah meng-install 20% research sudah selesai Mandilainya juga diaktifkan jadi untuk kuliah di UNPAD di FISIP saya nggak bilang seluruh UNPAD di FISIP saya mewajibkan semua mahasiswa menggunakan Mandilai untuk untuk manajemen referensinya nah nanti akan ada pelatihan penggunaan Mandilai juga walaupun sudah ada di Youtube tapi nanti akan ada workshopnya juga di sini kebetulan ada Pak Teguh Pak Teguh masih on? Pak Teguh? Pak Teguh? oke nanti kalau ada timnya ya dari FISIP yang akan melakukan membantu Bapak Ibu menggunakan Mandilai dengan mengoptimalkan ya karena kadang-kadang kalau kita dengar di Youtube tidak maksimal nanti kita akan coba set up waktunya juga oke ini Pak Sokwan sudah masuk ke Mandilainya kita silahkan Pak Sokwan boleh di scroll ke satu tempat yang paling atas coba berarti ini ya Mandilainya semua ya Mas Sofian masih mute Mas Sofian masih mute masih mute Mas dinyalain aja speakernya bisa kedengeran Mas? iya sudah tadi masih mute soalnya jadi ini papernya yang saya download di klik satu deh satu biar muncul metadata sebelah kanan coba di klik satu satu ya klik aja ini? ya ke kanan Mas aku mau lihat metadata yang kanan coba enggak enggak ke kanan layar layarnya ke belah kanan yang di jurnal artikel tipe sampai bawah abstract akumulat nah itu coba nah ini ini salah satu contoh artikelnya oke ini tuh informasi umum atau metadata dari artikel Bapak Ibu kalau menggunakan Mandilain di samping yang dibuka ini ya ini kan judul artikelnya empowering the role of village dan seterusnya apa identitas dari artikel ini kalau kita buka Mandilain ada di sebelah kanan dalam kolom details ya disini ada judul kemudian penulisnya siapa jurnal apa halaman abstract dan seterusnya tapi ini masih banyak yang kosong manggak Pak Koko dikomentari lagi coba balik ke ini ya Mandilain yang udah semua ya berarti ya coba lihat yang di itu yang di chapter book ya yang chapter 5 chapter 5 itu ada yang 2018 chapter 5 coba klik ini ya Mas di bawah lagi saya malah lihat ya 2018 chapter 5 chapter 5 decentralization and development in Tasmania di bawah lagi di bawah lagi nah itu dia ya itu coba klik kelihatan enggak Mas kelihatan deh yang mana ya Mas oh ini oh ini iya 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 kan belum muncul abstractnya kan oh iya keywordnya belum muncul kan ada beberapa yang kelewatan berarti Mas nah itu yang saya katakan sebenarnya Bapak Ibu kalau hal semacam ini itu kalau menggunakan Mandilain sejak minggu yang lalu minggu yang lalu Bu Ida dan saya juga udah sampaikan kita harus pastikan semua harus pastikan semua itu juga informasikan sebenarnya itu kan sebenarnya chapter chapter of book kan ya iya saya lupa betul harusnya dia bukan jurnal artikel tapi masuknya chapter kemudian abstractnya juga harus diisi keywordnya di analisis jadi kalau ini enggak diisi jadi kita enggak bisa mengklaim bahwa kita melakukan analisis misalnya 133 ini jadi contoh aja ya Mas Sofian siap justru saya butuh masuk kan jadi kita ngambil dari sumber manapun enggak problem sebenarnya kalau kita kemudian pakai Mandilai tapi sekali lagi di detailsnya untuk informasi jurnal itu kan sebenarnya inilah yang inilah yang metadata nanti yang akan ditarik oleh si Mandilai dan kemudian dijadikan RIS dalam format RIS dan RIS itu yang akan dirunning di dalam post viewer-nya kalau ada satu atau dua artikel tidak lengkap itu biasanya pola yang seperti yang disampaikan Bu Ida itu jadi tadi agak berubah dia nantinya coba coba lagi lihat yang lain Mas balik ke library-nya coba lihat lagi deh diturunin aja Mas coba di klik satu enggak usah di klik ditaruh di situ kemudian nanti cruisernya di kebawahin aja nanti biasanya akan muncul ke sebelahnya coba ini ya Mas saya coba lagi enggak usah di klik enggak usah double klik sekali aja Mas kalau double klik nanti kebuka paper-nya nah untuk ngeceknya cek satu-satu gitu oke terus turunin aja ke bawah biasanya bisa kelihatan rata-rata Bapak Ibu biasanya kayak gini kan misalnya dia hanya dua keyword saya enggak yakin kalau paper itu dua keyword deh biasanya keywordnya itu minimal kalau internasional itu ada empat lima bahkan rata-rata lima sih nah kalau dua keyword biasanya kita cek lagi nih bener enggak sih sebenarnya paper itu dua keyword kemudian turun lagi coba Mas nah ada beberapa yang masih kosong-kosong nah itu ini yang saya katakan kemarin tahap pertama di dalam proses ketika kita ekspor dari PDF ke dalam mendilainya adalah memastikan di dalam informasi di details-nya itu lengkap dalam artian abstract-nya data-data identitas sebuah artikel itu kita penuhi nah tujuannya adalah ini nanti akan mempermudah kita dalam melakukan analisis kenapa? karena metadata-nya sudah terisi penuh kalau belum terisi penuh nanti dia akan akan kesusahan nah oke selanjutnya Mas coba convert Chris deh kita anggap aja ini udah selesai deh biar buat enak ya coba anggap aja ini udah clean udah bersih kemudian 133-nya di oke saya ekspor silahkan Mas lanjut coba saya ekspor ya ini file untuk masuk ke risk-nya Mas jadi save save type-nya diganti baik diganti risk ya ya oke coba saya ganti jadi untuk Bapak Ibu yang baru datang tadi data-datanya pindah ke mendilai setelah itu di klik kanan dilihat dilihat save 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 step-nya diganti ke risk ya siap oke lanjut sudah Mas saya cek di intub oke sudah berarti diturun aja dulu Mas diganti ke force viewer-nya di stop screen pindah ke force viewer karena dia dua aplikasi yang berbeda Di stop screen aja Mas Ophian Biar bisa masuk ke Cause Viewernya Setelah Mas Ophian Kalau ada Bapak Ibu yang mau coba Boleh ya Satu lagi kita coba Nanti setelah itu Mungkin ya Bu Ida Kalau Bapak Ibu ada yang mau Saya bantu Boleh gak sih Bu Ida Nanti setelah Mungkin yang keempat Kalau ada yang mau ngasih keyword Saya coba cari di Di Skopus ya Di Skopus gak apa-apa sih Kalau mau bantu ini Ini agak stuck ya Ada gak yang lain Yang coba mengirim Izin Bu pertanyaan Iya Izin Terima kasih banyak Bu Ida Pak Koko Sebetulnya Ini Saya boleh sharing Juga Bu Oh boleh Sharing aja Ini siapa Kang Azam ya Iya Bu Azam lagi di kantor Lagi di rumah Iya Sok Kang Azam Biar cepat kita periksa Naskanya nih Biar cepat submit Saya Mentargetkan Satu minggu Saya harus submit Tujuh paper Dari mahasiswa saya Baru dua nih Minggu ini Saya langsung Share Artikelnya aja Kalau gitu Bu Kayaknya jangan Ke artikelnya Kang Itu dulu Ke PPT Data-data apa Yang akan diolah Menjadi artikel Jadi Bapak Ibu Kang Azam ini Adalah bimbingan saya juga Sudah ikut workshop ini Tahun lalu Dan sudah mencoba Dibantu juga oleh Pak Koko Ikut klinik penulisan Mungkin Kang Azam Diceritakan dulu Tahapannya seperti apa Kemudian ditampilkan Yang PPT itu Data-data kasarnya apa Kemudian Sekarang sudah masuk Menjadi Menjadi draft ya Draft manuskrip Yang masih kita bahas Dipersilakan Kang Azam Ini Bapak Ibu Mudah-mudahan Ada terinspirasi ya Dari tulisan ini Silahkan Kang Azam Ini Sebentar Saya gak bisa sharing screen ini Pak Koko Bisa gak? Oke Ya Sebentar Coba Oke Ya Oke Sebentar Ini Dari awal ya Ya Ini dari awal Saya mengumpulkan Dari Database Science Direct Tyler & Francis Sama Sage Karena Waktu itu saya belum punya Akses ke Skopus Dan Dari mulai Saya mengumpulkan Artikel Ada beberapa yang sudah Saya download juga Terus saya download juga Database Dengan ekstensi Ya dari Ya dari Apa namanya itu Dari Database Saya save Dengan ekstensi RIS dan CSV juga Sehingga Terkumpul dari Science Direct Itu ada 1199 Dokumen Terus saya filter lagi Menjadi 218 Artikel Sementara di Tyler & Francis 408 Di filter Menjadi 375 Artikel Dan Terakhir dari Sage 1370 Dokumen Filter menjadi 125 Artikel Dan ditambahkan Dengan pilot Artikel Ini khususnya Saya fokus Penelitian saya Di Integrasi Kebijakan Dan 31 Artikel ini Yang betul-betul Saya Pelajari Ini kebanyakan Dari Candle & Brice Book Mereka Membahas Mengenai Integrasi Kebijakan Dan beberapa Di antaranya Saya jadikan Pilot Artikel Nah Dari sini Saya coba Susun Di sini Berkaitan Dengan Khususnya Saya filter lagi Di dalam Protokol Yang Saya lihat Dari tren Produktivitas Publikasi Artikelnya Terus Pemetaan Antara kata kunci Terus Pemetaan Keteraikan Antara penulisnya Terus Negaknya Organisasi Terus Di mana Jurnal itu Dipublikasikan Serta Sepuluh Publikasi Teratas Dari Jurnal Mana Yang membahas Mengenai Integrasi Kebijakan Nah Dari sini Apa namanya Saya merujuk lagi Ternyata Hanya Diketahui lagi Ada bidang-bidang Yang lain Selain Ilmu sosial Jumlah total N N Ada 337 Nah Tadi Alhamdulillah Saya Merasa Diingatkan juga Sama Bu Ida Jadi Kemarin Saya melakukan Kesalahan Bu Jadi kemarin Saya sebetulnya Merekam Prosesnya Cuma Di saat Saya Di Fost viewer Menurutkan teman-teman Yang lain Tidak melakukan Hal yang sama Saya hanya Create dan open Seharusnya Saya melakukan Safe juga Mungkin Nah Kenapa Jadi pada akhirnya Kadang-kadang Mungkin karena kita lupa Karena terlalu banyak Apalagi saat kita Proses filtering Yang Apa namanya Lumayan agak banyak Ada beberapa Kata yang sama Atau misalnya Ada Kata kunci Yang dianggap serupa Itu Tidak saya Safe Jadi saya hanya Saat itu Metodenya Saya itu Hanya Merekam Screen Dari Si layar Monitor saya Sementara Saat kita Mau coba Create lagi Kadang-kadang Barangkali kita lupa Atau Ada satu Kata kunci Yang terlupa Si bentuk Jaringnya Bisa berubah Mungkin betul Pak-Pak-Pak ya Bisa berubah Nah Sehingga Pada akhirnya Saya melakukan Apa Saya berganti Strategi Strateginya Jadi Seperti Ini Sebentar Jadi Ada Beberapa Yang saya Screenshot Terus Ada Yang Saya Rekam Juga Mungkin Seperti ini Nah Ini Ini yang dari Skopus Saya tambahkan Karena Alhamdulillah Ada akses Ke Skopus Terus Rekamannya Juga ada Jadi Ini memudahkan Kita Untuk Apa Namanya Men-tracing Lagi Apa yang Sudah kita Lakukan Saat Penyusunan Protokol Tadi Nah Pertanyaannya Pak Koko Sebetulnya Si draft Saya Ini izin Bu Sudah Masuk ke Result And Discussion Cuma Saat Saya Pengen Tahu Bagaimana Caranya Kita Menginterpretasi Setiap Cluster Pak Koko Karena Dari pilot Artikel Saya Terutama Yang dari Campbell Dan Bricebox Dia Banyak Membahas Mengenai Stakeholder Nah Sementara Dari Hasil Pengataan Wallifos Viewer Dia Si Stakeholder Ini Masuk ke Cluster Yang Ke Sepuluh Nah Sementara Menurut Hemat Saya Loh Kok Kenapa Enggak Di Cluster Yang Lebih Tinggi Jadi Saya Pengen Tahu Sebetulnya Cluster Ini Basisnya Dari Mana Bisa Ditampilin Enggak Kang Azam Soalnya Kalau Itu Kalau Kita Interpretasi Tampilkan Dulu Visualisasinya Seperti Apa Ya Dulu Pernah Bikin Beberapa Visualisasi Ya Terus Nantikan Setiap Visualisasi Itu Akan Menjadi Bahan Analisis Untuk Kemudian Kita Buat Narasinya Ini Bu Nah Cuma Saya melakukan Kesalahan Seharusnya Saya Di Save Jadi Mungkin Sharing Juga Ke Teman Teman Setiap Langkah Kita Mungkin Kita Oke Sudah Dapat Ini Di Save Di Sini Jadi Saya Hanya Merekam Saja Jadi Saat Itu Saya Coba Create Lagi Terus Berubah Nah Itu Kesalahan Saya Mungkin Di Sini Nah Jadi Saya Menyusun Artikel Hanya Berdasarkan Yang Dari Rekaman Terus Dari Sini Terus Saya Kumpulkan Juga Sehingga Salah Satunya Bisa Apa Namanya Ini Tahapan Saat Saya Filter Untuk Mendownload Dataset Dari Skopus Ini Bu Datanya Kak Azam Itu Bentuknya Pak Aris Atau Apa CSV Sama Aris Boleh Diulangin Enggak Yang Yang Create Mulai Dari Sini Aja Create Ngambil Yang CSV Fullscreen Fullscreen Oh Berarti Tampilannya Ini Makanya Tadi Saya Gak Bisa Menampilkan Salah Satu 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 Kayaknya Pernah Di Screenshot Juga Sama Kang Azam Disimpen Di PPT Dulu Aku Gak 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 Di PPT Yang Udah Dicopas DPPT Yang Pernah Didiskusikan Susah Susah Bacanya Supaya Teman-teman Bisa Ini Kurang Kurang Besar Kayaknya Ada Fullscreen Ditampilin Aja Ini Udah Gak Bapa Saya Gak Baca Kok Kok Yang Lebih Mudah Baca Pak Nak Kak Hazam Pak Mak Pak Oh Windows Padahal Tapi Apain Ya H Ketepak Soalnya Pasti Kalau Mak Harus Penyesuaian Lagi Soalnya Biasanya Walaupun Pak Windows Ya Oke Gak Bapak Oke Mana Cluster Yang Kak Azam Bilang Yang Di Cluster Berapa di klaster ini Pak Koko nah saya gak tinggalin ya Allah gak keliatan loh Pak Koko udah saya gak liat mohon maaf Bu ini ada di klaster 10 dia Pak Koko berarti ada di klaster 10 ada berapa kata klasternya ada 11 sorry bentar saya potong dulu ya Pak Koko supaya ini teman-teman kan banyak yang baru nih takut jadi pada pusing Pak Koko bisa bantu gak jelaskan dulu jadi bisa tampil seperti ini itu tahapannya bagaimana sambil merefresh ya mengingkatin dulu dari proses seperti apa akhirnya bisa muncul benang kusut seperti ini kemudian apa makna dari setiap warna apa makna dari setiap garis-garis nah itu coba di highlight dulu sebentar baik atau dari sini aja mungkin ya Pak Koko ya iya sebenarnya tadi saya mau minta Kang Azam mulai dari sini tadi Bu tapi tapi kecil banget soalnya gak kelihatan aduh sorry saya bingung ya ini gimana saya mau mandu dari sini kelihatan aduh Kang Azam kecil banget ini di rumah saya jadi di sini pun oke gak apa-apa Kang berarti Bapak Ibu coba create dari sini Kang Azam ambil yang co-occurrence nya ya ya co-occurrence ini saya coba yang kemudian jangan yang all author keyword tapi pakai yang jangan all author keyword tapi pakai yang author keyword klik yang tengah ya author keyword klik tengah kemudian next oke disini ada minimum number of occurrence of keyword minimum of occurrence nya berapa disitu lima disini Pak Koko nah ketemunya berapa banyak ketemunya ada 60 threshold oke coba running coba oke ini number of keywords to be selected nya ada 60 juga oke terus oke next nah ini ada jadi disini bisa kelihatan yang paling banyak ini policy integration occurrence nya ada 180 oke dari semua dari semua keyword ini ada yang mirip-mirip gak ya ini ada yang mirip-mirip ini biasanya kita apa cleaning dulu ya coba di cleaning nah ini kemarin saya ini ilangin terus yang akses juga oke Bapak Ibu pada tahapan ini langkah yang harus diambil adalah nanti kita akan melihat list of keywords ya keyword-keyword yang keluar ini yang sedang bergerak-gerak oleh Kang Azam ini adalah keyword-keyword yang sudah dikumpulkan oleh oleh tools ini untuk ada berapa keyword dan berapa banyak nah disini kita semua harus melihat secara manual diperiksa dari atas sampai bawah saya gak kelihatan ya mana yang mirip ya yang mirip kemudian yang biasanya ada yang apa tidak relevan gitu ya ini bisa kita klik dan kita buang mungkin gitu ya saya gak bisa lihat ya iya Bu disini ada misalnya tuh ada climate change dia sama juga dengan apa ada kata kunci lain berkaitan climate change terus ada climate change ada mitigasi terus disini ada climate mitigation jadi Bapak Ibu ini kembali ke penjelasan awal di minggu kemarin dan tadi bahwa pada saat kita melakukan screening ini adalah proses screening ya membuang kata-kata kunci ini jangan lupa kembali ke research question kita jadi ini tadi Pak Kiki ya Pak Kiki tidak cukup topik saja yang dimunculkan tetapi kita harus bicara tentang research question apa sih yang ingin kita jawab informasi spesifik apa yang ingin kita peroleh nah itu research question itu akan selalu kita pakai sebagai panduan untuk melakukan screening keyword-keyword apa yang sebetulnya punya relevansi tinggi keyword apa yang sebetulnya tidak relevan itu salah satu manfaatnya silahkan Pak Koko kalau ada ini saya gak bisa ngelihat tapi saya kira-kira ini kita finish aja Pak Koko ya ya finish sama Bu saya gak kelihatan juga kecil banget nggak apa-apa lah Kang Azab yuk lanjut ini nah ini di zoom Kang coba di zoom kalau ini bisa deh Kang zoom nah nah oke segini cukup cukup lah ya gak kelihatan Pak ya gak kelihatan ya wis lah sok aja diceritain aja deh dulu dikecilin deh Kang Azab ya dari sini bisa kelihatan di jaring kata kunci tadi plus integration ini kalau kita hover ke sini bisa kelihatan di jaringnya dia berkaitan dengan climate change misalnya terus disini ada environmental policy kenapa karena memang dari pilot artikel saya si policy integration ini berangkat dari aspek pragmatis khususnya topik-topik yang membahas mengenai perubahan lingkungan karena dia berangkat dari SDGs tapi dia banyak dibahas oleh Candle & Bricebok untuk membahas mengenai food security khususnya di Eropa nah sementara saya disini risetnya fokusnya kepada health atau sistem kesehatan nah ini Pak Koko seharusnya dia tuh muncul ada health disini tapi mungkin karena apa itu tadi ada suka berubah ya dia posisinya akan ini akan apa namanya tuh akan berubah karena berkaitan dengan cleaning data tadi nah pertanyaan saya disini Pak Koko di cluster tadi bagaimana kita menginterpretasi misalnya tuh cluster 1 sebetulnya dia artinya apa sih kenapa misalnya tuh dia kayak misalnya tuh disini environment atau ecosystem services ini ada di termasuk water governance sama dia ada di cluster 1 nah terus yang lainnya kayak stakeholder misalnya tuh dia kenapa ada di cluster ada di bawahnya jadi sebetulnya cluster ini merepresentasikan apa gitu Pak Koko baik baik Kang Zam jujur saya pengen jawab secara detil Kang tapi itu jadi aku gak bisa komen banyak Kang jadi jujur aku sebenernya pengen jawab jadi Bapak Ibu jadi nanti saya coba demokan deh nanti silahkan Kang Zam saya coba demokan silahkan Bapak Ibu yang mau keywordnya saya coba cari nanti Bu Ida saya coba demokan mudah-mudahan tayangannya agak lebih clear dan besar deh nah biasanya kalau muncul semacam ini kan nanti ada misalnya muncul 10 ataupun 11 cluster katakanlah misalnya 11 cluster kalau ditanya apakah cluster paling atas itu paling baik paling dominan jawabannya tentu tidak jadi kalau yang dibaca di sini adalah yang buletan-buletan itu buletan-buletan itu itu namanya node ya kalau di post viewer namanya node nah buletan-buletan itulah yang mencerminkan sebenarnya antar satu cluster dengan cluster yang lain itu punya hubungan tidak nah antar satu keyword dengan keyword yang lain itu punya koneksi atau tidak nah biasanya dia membentuk kenapa dia membentuk jadi sebuah cluster itu didominasi pada kedekatan secara paper makanya tadi saya katakan identitas papernya itu harus lengkap nih nah ini biasanya menunjukkan kalau dibedah lagi itu paper itu nanti merujuk siapa yang nulis nah keyword itu biasanya itu muncul dari penulis yang mana nah biasanya itu rata-rata ketika ketika membentuk sebuah cluster semacam ini dia akan melihat nih hubungan dia terhadap yang lain contoh kan ini yang paling kuning nih yang paling node paling besar di policy integration ternyata policy integration itu dia terkait dengan beberapa cluster artinya dia berkontribusi terhadap cluster yang sebelah kanannya itu misalnya warna pink atau warna merah itu kemudian warna biru kemudian yang lain jadi dia membentuk beberapa jejaring dari masing-masing keyword itu jadi gak problem Kak Azam sebenarnya nah cluster 1 misalnya kenapa anggota cluster 1 paling banyak kamu cek deh coba di strength-nessnya yang di sebelah kanan nanti yang di data-data sebelah kanan itu kan ada tuh nah strength-nessnya mana yang paling kuat biasanya kita bisa baca dari situ nah itu tadi yang saya tunjukkan di presentasi nah itu sekarang itu misalnya bisa aja tuh untuk menunjukkan bahwa oh node yang ini itu ada di cluster 2 atau cluster 10 tetapi strength-nessnya dia berapa 100 misalnya itu akan menunjukkan bahwa walaupun dia ada cluster bawah tetapi dia paling kuat itu bisa jadi ini untuk menggambarkan kedekatan topik satu dengan topik yang lain dalam diskursnya seperti apa ini membantu kita dalam membaca itu sebenarnya gitu Kak Azam oke paham jadi bukan berarti bahwa misalnya tuh dia notesnya lebih besar lebih kecil kalau misalnya lebih besar dia tuh apa ya konsepnya cenderung lebih mapan sementara kalau lebih kecil tuh belum-belum terlalu banyak dibahas gitu ya betul dia larinya ke sana kalau baca ini baca note sama jaringannya paling banyak nanti strength-nessnya baru kita coba cek gitu oke ya paham ya makasih banyak arahannya Pak Kok Bu Ida makasih banyak Sorry ya Kang Azam aku gak liat the skill ya ini mohon maaf saya ini kok jadi kecil terus saya gak bisa setting screen per aplikasi jadi ini seluruh layarnya untung gak ada rahasia Bu ya makasih Kang Azam baik Bu Ida mungkin ada yang mau coba saya carikan keywordnya boleh ya Bu Pak Sofian aja lah tadi yang udah mau bikin contoh Pak Sofian belum pake Skopus kan karena Pak Sofian ini sangat luas sebetulnya kemungkinan besar dapat artikelnya tuh gak segitu Pak itu bisa sangat banyak dan juga mesti ada argumen tadi kan terlalu picky ya penentuan time frame dari tahun berapa itu sebetulnya mesti ada argumen jadi saya kira mendingan masuk ke Skopus kita akan bisa lihat karena isu apa ya Bu itu sangat tinggi Pak Sofian aja gak apa-apa Pak Sofian keywordnya apa ya saya di decentralization and rural development Pak Mas Koko itu kajiannya sangat banyak itu aja wow itu banyak banget Bu ya sangat banyak ada lebih spesifik lagi gak Pak dikaitkan dengan apa decentralization rural development sama isu apa apa sih yang ingin dicari oleh Pak Sofian di dalam riset ini sebentar Bu judul Pak Sofian apa ya kalau boleh tahu sebentar Mas tadi rural apa rural development oh sorry ya decentralization rural development tapi itu dua hal terlalu luas kira-kira apa gitu judulnya bahasa Indonesia aja deh Mas biar aku sama Bu Ida dan Pak Heru mungkin dan beberapa Pak Prodi yang ada disini coba apa ya apa ya descentralization dan pembangunan daerah mungkin ya karena rural development itu beda dengan pembangunan desa iya rural ini rural development ini agak mungkin agak ini di translate-nya Mas enggak kalau pembawaran daerah itu kan bukan rural development kalau rural development pembangunan desa Pak Sofian mau pembangunan daerah local government local government saya di local government oke descentralisasi dan local government itu pasti akan keluar jutaan artikel itu masih terlalu luas kira-kira aspek apa sih yang ingin diteliti dari isu descentralisasi dan local government fenomena apa yang ingin diamati oleh Pak Sofian saya belum menemu detail spesifiknya cuman lebih kemarin lebih descentralisasi rural development saya ngambil kepada bagaimana apa namanya ekter-ekter regional government ini ber apa namanya ber berkinerja begitu Bu oke ini Bapak sudah menyebutkan kata kunci yang beda lagi nih local government lular development atau regional development ini masih kita coba kita coba kita pakai dua keyword ini ya jadi Bapak Ibu kalau akses Kopus nanti akan tampilannya seperti ini gak apa-apa Bu penasaran ada berapa puluh ratus atau berapa puluh juta ya ini masuk ke database Kopus ini coba Pak Koko jangan cepat-cepat di sebelah kiri jadi kalau masuk ke database Kopus akan ada tampilan seperti ini ini artinya Pak Koko sedang klik yang di dokumen ini ada search ya mau cari artikel dari sisi judul abstract dan keyword yang mengandung unsur local government yang mengandung kata kunci local government itu satu karena tadi ada dua kata kunci gak apa-apa di add aja kata kunci yang kedua nah jadi kalau seperti ini artinya Bapak Ibu tadi kan ini Pak Sofian kebingungan dan itu normal untuk mahasiswa yang baru masuk gak tahu ini saya mau riset apa jadi tidak seputar mahasiswa itu tahu persis apa yang ingin diteliti tapi kurang lebih Pak Sofian ini akan mengkaji mengakukan riset terkait isu desentralisasi dan local government which is sebetulnya ini sangat dekat banget nih dalam beberapa artikel desentralisasi dan local government itu sesuatu yang kadang-kadang saling menggantikan ya maknanya tapi ingin dicari local government dan desentralisasi disini akan dicari dari judul abstract dan keyword yang sudah publish di Skopos seperti itu mungkin Pak Sofian bisa gak karena local government dan desentralisasi itu dekat banget itu maknanya mungkin tahunnya mau berapa tahun biar gak terlalu banyak ya ini Pak Sofian ini kalau bicara mengenai mau dari tahun berapa ini risetnya apakah mau merifer kepada spesifik area apakah ingin melihat misalnya local government desentralisasi misalnya yang ada kata kuncinya Indonesia misalnya di Indonesia seperti apa ditambah kalau ditapah di Indonesia kita gak akan lari sampai ke tahun 1800an iya Bu saya pikir di Indonesia dulu aja Bu untuk itunya untuk pembatasan lokusnya Indonesia dulu ini akan melihat peta-petanya seperti apa gak apa-apa all years aja dulu ini juga pasti banyak kalau bicara local di Indonesia ini pasti masih banyak ada bisa gak Pak satu lagi dimunculkan kira-kira local government desentralisasi di Indonesia ini apakah mau dihubungkan dengan perencanaan pembangunan apakah mau dihubungkan dengan demokratisasi apakah mau dihubungkan dengan aspek lain lebih ke perencanaan pembangunan Bu perencanaan pembangunan oke tanpa lagi berarti development planning oke Bapak Ibu gak apa-apa ini bagus nih ada yang masih baru banget bingung gitu jadi kita bisa develop datanya mohon maaf Ibu gak apa-apa gak usah minta maaf ini bagus karena kalau contohnya semua yang bagus-bagus nanti yang yang belum bisa malah bingung development planning oke saya akhirnya ini udah cukup ya jadi kita bicara tentang desentralisasi local government di Indonesia tetapi dari aspek development planning dicari dari kata kunci ini yang di kanannya adalah kata kunci yang di sebelah kiri adalah kategori kata kunci ini akan dimunculkan di dalam judul abstract dan keyword coba kita run ini pake database kopus ya iya Bu kita tunggu ya semoga mudahan sedikit Bu cuma dua karena kebanyakan karena terlalu spesifik ya iya mungkin Indonesia nya dihilangkan aja mungkin ya Bu ya Indonesia nya boleh kita buang dulu Indonesia nya nah artinya kalau melihat yang dua begitu artinya Pak Sofyan peluang untuk menulis di area ini sangat besar ketika ini coba kita buang Indonesia nya muncul 26 cuma 26 ya dari sisi judul ya mungkin kalau dibuang di lokal government nya coba Pak Koko desentralisasi dan development planning aneh ya kok sedikit ya karena pake N bukan OR kalau N kan artinya 24 kata itu harus ada di dalam di dalam di akarang coba saya pikir ini Pak Koko mungkin N OR ya kalau N OR nanti N OR jadi kebanyakan gak Bu sebenernya kan kita mau lihat kalau N itu kan arti dua-duanya itu harus ada nih harus ada development desentralisasi takutnya kalau N OR nanti atau OR aja tapi kenapa sih ini yang tapi nanti dia luas ya tapi memang harusnya N sih kalau N OR harusnya N kalau N NOT lebih ini lagi kalau OR nanti dia cuma desentralisasi dan cuma development planning betul tapi sebetulnya kita kan ingin melihat bagaimana perencanaan pembangunan di era desentralisasi kan sebetulnya desentralisasi or local government atau or local governance plus development planning kayaknya itu satu ini oke sebentar aku coba sama ini ya nah itu yang desentralisasi misalnya kan sama dengan local autonomy misalnya desentralisasi or or local autonomy or local government oke local government local government bisa desentralisasi kadang-kadang diganti dengan local government atau or lagi misalnya tadi ditambah lagi ornya local autonomy misalnya karena kita ini sebetulnya ngeliat dua hal ya bagaimana perencanaan pembangunan di era desentralisasi atau autonomy daerah ya local autonomy coba lihat aja kayaknya ini bisa muncul beberapa yang lebih variatif nah ini adalilah mikirnya kayaknya banyak mudah oke jadi bapak ibu tadi or ini 123 lumayan lah ya lumayan yaudah kayaknya sini udah lumayan lah nah jadi kalau dari skopus bapak ibu kalau kita mau ngambil datanya klik aja yang di atas yang di sebelah kiri yang all setelah dari situ eksportnya di klik di klik kemudian di sini kan ada beberapa nih di centra aja semua pelan-pelan Pak Koko pelan-pelan jadi di klik semua ada lima ini banyak non-news jadi metadatanya itu ada lima biasanya citation information bibliographic information abstract sama keyword funding detail sama other information biasanya itu funding detail itu nanti kita akan bisa lihat tuh kegunaannya adalah kita bisa petakan sebenarnya tema-tema itu lebih banyak pemberi dananya siapa sekalian untuk ngecek oke oke kemudian di sini ada ada enam ya enam juga ada enam di sini ada mendelay jadi Bapak Ibu tinggal bisa klik ini save kemudian ini langsung bisa di save bentuk risknya ditaruh di mendelay nanti jadi kalau kita mau apa-apa langsung ada di keywordnya sorry datanya bisa ada di mendelaynya kita jadi ketika kita mau nulis kita gak usah download semuanya lagi itu biasanya langsung bisa pakai data yang dari mendelay kemudian bisa juga dari CSV nah untuk running ke post viewer saya anjurkan ambil yang bukan yang risk format tetapi yang ke CSV oke di klik di CSV kemudian di export Pak Koko ya Bu mungkin dijelaskan kenapa sih harus CSV ketika kita menggunakan post viewer ya kenapa harus pakai CSV karena datanya itu metadata nanti saya akan coba buka metadata dalam bentuk CSV itu dalam bentuk semacam kayak Excel Bapak Ibu ya nah di dalam itu kalau menggunakan CSV si mendelay si sorry si post viewer nya itu akan membaca sebagai sebuah alogaritma matematik jadi itu lebih mempermudah si sistemnya CSV itu terbaca oleh software yang kita sebut sebagai post viewer jadi memang dia harus dalam bentuk CSV karena untuk metadata yang bisa dibaca di dalam si post viewer nya untuk si skopus menggunakan meta dari bentuk CSV oke saya coba turunin sekarang nah tadi kita sudah coba download Bapak Ibu karena datanya tidak terlalu besar tidak apa-apa datanya ada saya coba taruh di desktop oke saya coba share screen lagi untuk sudah tampil ya post viewer nah ini yang post viewer tadi jadi kalau kita sudah download post viewer nya Bapak Ibu akan tampil semacam ini seperti yang minggu yang lalu cara yang pertama yang akan kita lakukan tadi oleh Pak Sofian ya Pak Sofian syukur-syukur tadi diingetin ya diinget dan dicatat tahapannya lumayan soalnya nanti kalau disuruh Bu Ida nulis gak usah nyari-nyari lagi siapa tinggal di terus ada yang jawab ribu ini di Youtube ya Pak Sofian tadi tahapan-tahapan dan pemilihan ininya dicatat ya karena si protokol yang tadi itu akan menjadi bagian section dari sebuah artikel dan ini mungkin Pak Sofian di akhir semester ini bisa nulis sebuah artikel ya nanti yang takut Pak Sofian tadi yang 123 nanti saya Japri deh Japri ke saya ya nanti saya kirim atau gak saya kirim juga ke Bu Ida yang Japri yang minta keywordnya nanti ya nah setelah disitu kita klik create Bapak Ibu pilih yang tengah pilih yang tengah kenapa yang tengah ya karena memang untuk database yang dari Skopus yang data dari WOS itu rata-rata dia memiliki kelengkapan sehingga disarankan ngambil yang di tengah oke klik yang di tengah kemudian kita klik next nah setelah klik next ini kan ada tiga nih juga dia akan baca datanya dari database bibliografiknya disini ada ditulis ini ya contohnya dari Web of Science Skopus Dimension atau dari PubMed nah apa itu empat pengindeks ini di periode minggu yang lalu sudah ada PPT-nya juga lengkap jadi Bapak Ibu bisa lihat kemudian yang kedua adalah nonton Youtube-nya ya nonton Youtube-nya Youtube-nya ada ya Pak Koko ada Bu sengaja memang Bu suruh nonton Youtube-nya biar viewernya banyak nanti buat buat visip visip dapat duit ya biar masa sih kita punya mahasiswa yang harus di Dewa aja ada 13 ribu masa viewernya sedikit jangan tegang ya teman-teman segera lapor ke prodi masing-masing karena catatan dari rektorat ada 13 ribu mahasiswa yang belum lulus 13 ribu lebih dan harus kami bereskan di akhir bulan ini jadi bersiap-siap hati-hati dengan status kemahasiswaan masing-masing ini bagian nakut-nakutin saya lihat tuh visip 4 gitu sekarang ya Bapak Ibu jadi kalau yang mau visip 4 ya harus dengar Bu Ida ngomong hari ini jadi kemudian yang tengah itu kita baca dari RIS teman-teman yang pakai Mendelay atau Adnot atau Revlog itu rata-rata bisa menggunakan yang tengah yang kemarin sudah kita lakukan atau yang terbaru yang nomor tiga bukan terbaru sih itu dari data API hampir sama sih tapi hari ini tapi hari ini kita akan coba yang paling atas karena memang sudah kita download tadi yang punyinya Pak Sofian setelah itu dari red data bibliografik dari filesnya Skopus kita klik setelah itu disini ada 4 pilihan kita ambil yang Skopus saja klik di tengah nah disini kita coba cari data yang tadi kita download nah kebetulan dia sudah ada disini di desktop nah kalau DSP bentuknya seperti ini hampir sama dengan Excel kita klik kemudian next Bapak Ibu kita kembali next dari sini kita tunggu nah kalau Bapak Ibu pakai data dari Skopus itu akan muncul 1, 2, 3, 4, 5 5 tipe analisisnya akan muncul 5 kalau Bapak Ibu dari Mendeley pasti hanya ada 2 kalau ditanya lo kok bisa iya karena keberadaan si metadata tadi itu lebih lengkap tadi yang saya coba tadi Ibu Ida juga sampaikan tunjukkan juga menjelaskan metadata dari untuk si post viewernya kalau dari Skopus itu biasanya lengkap gitu juga dengan web of science biasanya 5 tipe analisis ini akan muncul jadi untuk co-authorship kita bisa lihat bagaimana co-authorship berdasarkan authornya kemudian dari afiliasi organizationnya dan afiliasi dari negaranya kemudian kita bisa melihat juga yang kedua adalah dari co-occurrence-nya ini bisa melihat dari ada 3 ada all keywordnya author keyword sama index keyword biasanya yang kita gunakan itu adalah dari author keywordnya kenapa tidak all keyword nah kalau all keyword itu biasanya dia mencampurkan dari index keyword index keyword itu dari mana mas bisanya index keyword itu biasanya disediakan oleh publisher atau si jurnal biasanya si jurnal itu dia punya index keyword tertentu yang disesuaikan dengan topik riset jurnalnya itu tujuannya adalah dia agar mengetahui untuk bisa memetakkan jurnal dia itu ada di index keywordnya yang masuk dalam kategori dari skopnya dia yang bagaimana nah berikutnya adalah citation nah disini juga nanti kita akan coba lihat mudah-mudahan hasilnya bagus ya bagaimana citation itu berdasarkan dokumennya berdasarkan dokumen ini artinya berdasarkan paper jadi paper yang publish itu kita lihat bagaimana citationnya kemudian dari source-nya source ini apa source ini adalah jurnal di mana dia diterbitkan atau buku atau publisher dari jurnal itu atau dari artikel itu biasanya bisa dilihat dari situ kemudian kita bisa juga lihat bagaimana citationnya dengan autor kemudian juga kita bisa melihat bagaimana citation berdasarkan organisasi afiliasinya dan negaranya nah berikutnya adalah kita akan lihat juga bisa lihat kalau dengan skopus itu dengan bibliografik couplingnya nah ini ini juga akan bisa melihat bagaimana kedekatan dengan satu dengan yang lainnya berdasarkan dokumen source author organization sama country dan yang terakhir adalah cositationnya juga akan kita lihat bagaimana jejaringnya berdasarkan referensinya jadi kalau cositation itu gimana cara bacanya jadi satu paper ini disitasi oleh paper yang mana apa menariknya iya menariknya adalah kok bisa menarik iya jadi kita akan tahu gini Bapak Ibu kita tuh kan selalu bingung referensi mana sih yang dominan digunakan nah dengan adanya cositation ini akan membantu kita oh paper yang ini tuh dia jadi rujukan banyak paper misalnya untuk paper sehingga paper ini berpengaruh terhadap paper yang lain itu kita melihat dari cositationnya jadi bisa dilihat dari sumber dan dari autornya bisa kita baca kemudian disini ada full counting saya anjurkan untuk lihat di full countingnya nah untuk yang pertama Pak Sofian kita coba lihat co-authorshipnya kita akan lihat bagaimana co-authorshipnya berdasarkan negara dulu yang paling enak dilihat berdasarkan negara kita lihat berdasarkan negara nah disini ada minimum number document of country artinya artinya ini kalau kita lihat ketemu dengan 5 negara itu ketemunya cuma jadi total penulisnya ada berapa Bapak Ibu kalau disini cara bacanya ada 39 penulis 39 negara afiliasi dari penulis 123 artikel tadi cara bacanya gitu nah kalau kita ketemu minta dokumennya ketemu minimal 5 kali itu hanya ada 7 artikel yang bisa kita analisis nah kalau kita turunin misalnya hanya ada 2 berarti ada 16 negara yang bisa kelihatan yang berkontribusi di dalam penulisan di artikel ini yang ini kita nolkan aja juga gak apa-apa kemudian kita coba next next lagi nah ini akan muncul benarannya nah ini data data awalnya semacam ini ini data-data awalnya ini biasanya ini biasanya kalau teman-teman males ya katakan bukan males ya tidak terlalu suka buka metadata-nya dari sini bisa di di copy kemudian dipindahkan ke Excel itu bisa bisa jadi satu tabel yang tadi saya tunjukkan di PowerPoint nah kalau disini itu kelihatan tuh situation-nya walaupun misalnya Amerika disini misalnya Amerika paling tinggi kemudian Inggris secara situation-nya juga tinggi tapi ada juga negara-negara yang masuk di bawah Indonesia termasuk negara yang ada berkontribusi 9 paper terkait dengan ini kita coba finish Bapak Ibu oh sudah negara semua oke kita coba munculkan oke jadi munculnya gini Pak Sofian tidak terlalu gambarnya tidak terlalu menarik iya karena cuma 16 negara Pak Sofian tidak apa notenya tidak terlalu besar karena memang semua rata-rata berkontribusi sama jadi ini kemudian caranya bagaimana mengambilnya dari screenshot ya Pak Sofian ya cara safe-nya ya tinggal di safe di sini bisa muncul di desktop sebagai apa oke saya coba lanjut ya biar nanti Pak Sofian coba di rumah aja nah berikutnya adalah kita akan coba lakukan untuk data yang sama untuk melihat organisasi tapi biasanya organisasi kalau negaranya tidak terlalu jadinya tidak terlalu bagus ini berdasarkan organisasinya karena cuma 123 paper kemudian kalau kita lihat autornya nanti sama kemungkinan tidak terlalu nah ini jaringan autornya karena sebenarnya kayaknya tidak terlalu banyak mas Sofian ya tadi saya lupa Pak Koko tadi dibatasi dari tahun berapa all year ibu all year cuma segitu ya cuma segitu bu ternyata oke sedikit kemudian kita coba set of the art kita coba lihat sekarang ini bu ida development planning system spasial spasial planning system juga ada local planning governance ini ada ada 14 kluster kelihatan Indonesia termasuk salah satu negara yang paling banyak dibicarakan Indonesia kalau negaranya Indonesia kemudian Ghana ini Pak Sofian jadi bisa untuk jadi bahan kemudian overlay visualization kalau dilihat itu 2020 development planning system ternyata termasuk tema baru ini bu ida tema-tema baru di 2000 komprehensif planning juga termasuk yang baru ini Pak Sofian rencana secara terpadu komprehensif juga ada di sini kemudian collaboration termasuk yang ide baru kolaborasi itu juga sama ini mungkin Pak Okokok dijelaskan apa makna dari warna terang dan warna gelap ini Bapak Ibu yang masih menyimak mungkin perlu penegasan ini kan tadi dari hasil ini adalah overlay visualization yang didapat dari seratus sekian artikel untuk topik riset Pak Sofian yang mencoba mencari tahu artikel-artikel apa sih yang sudah pernah dipublikasikan di dalam database kopus dengan kata kunci sebetulnya topiknya terkait antara desentralisasi dan perencanaan pembangunan tetapi desentralisasi ketika tadi di search di awal dimaknai sama dengan local autonomy kemudian dengan local government makanya tadi cara mencarinya itu desentralisasi or local autonomy or local government and development planning artinya sebetulnya hanya mencari dua itu tetapi desentralisasi yang dalam riset Pak Sofian ini dibaknai sama dengan local autonomy sama dengan local government itu ya tadi setelah dicari tadi keluar seratus sekian artikel kemudian dengan sangat cepat dalam waktu sekian menit sudah membantu memberikan kategorisasi apa saja sih informasi yang diperoleh tadi mulai dari negara yang mempublikasikan kemudian topik-topik yang terkait dan lain-lain bahkan sudah dibantu untuk overlay visualization-nya dikategorisasi berdasarkan kapan sebetulnya artikel itu dipublikasi kalau disini muncul huruf tahun 2010 sampai 2020 nah Pak Koko memang tidak diteruskan informasinya baik terima kasih betul jadi yang disampaikan Bu Ida jadi kalau yang 2010 itu dia warnanya purple ya ungu warnanya ungu kemudian kalau yang baru-baru itu warnanya kuning mas saya mau ganti warna kalau ini rata-rata disetting dari sistemnya kalau mau ganti warna sebenarnya bisa juga di overlay-nya tapi menurut saya enggak usah pakai ini aja dulu yang penting basicnya kita paham nah dari situ kalau kita lihat misalnya tema-tema kalau Bapak Ibu lihat misalnya dari sini kelihatan tema-temanya sudah mulai mengerucut ya dalam artian kalau dilihat per tahunnya kayak city development strategic itu sudah muncul di tahun 2010 ke bawah misalnya kemudian juga muncul democratic development itu sudah muncul isu democratic development sudah muncul di 2010-an minimal cara bacanya gitu kemudian gender public participation itu juga termasuk isu-isu lama jadi kalau Bapak Ibu mau ngambil di situ ya diskusikanlah nanti apakah memang mau ngambil termasuk karena Pak Sovian tadi baru Pak Sovian jadi dari sini Pak Sovian bisa menentukan sebenarnya state of the art-nya itu mau ngambil yang mana nanti kita lihat di density-nya yang paling tidak terlalu banyak dibicarakan itu bisa dilihat kita coba langsung ke density-nya nah dari sini dari sini sudah bisa kelihatan sebenarnya Pak Sovian mau ngambil yang mana misalnya di development planning system ternyata itu tidak terlalu banyak juga walaupun sebenarnya kalau dilihat di sini rata-rata isunya itu sudah banyak Pak Sovian land governance yang belum gender walaupun sudah lama tapi ternyata masih minim dibahas termasuk minim Pak Sovian apakah Pak Sovian akan membahas gender terserah jadi kalau dilihat cara bacanya kelihatan walaupun dia tadi dilihat overlay visualisasi-nya sudah mulai dari tahun 2010-an ke bawah tapi kalau dilihat di density-nya dia masih sangat masih sangat ijo belum terlalu banyak orang membahas itu Pak Sovian coba kita kembali ke overlay visualisasi di overlay visualisasi ini ini kan sebetulnya ini untuk teman-teman yang baru mulai dari teman-teman yang ikut kelas kerjasama dari Bantan ini kan baru mulai ini mungkin beberapa di antaranya masih bingung mau riset tentang apa sudah tahu topiknya tapi kira-kira aspek apa gitu ya nah ini FOS PEO ini sangat bagus untuk bisa dipakai tadi kita sudah contohkan Pak ini kan bingung nih bahkan untuk mau bicara development jadi tadi dia nyebutnya kata kuncinya rural development jadi asal milih itu gak apa-apa memang tahap awal adalah kebingungan rasa pusing dan itu bagus kalau Anda gak pusing gak bingung berarti gak mikir ya jadi bagus jadi itu adalah indikator yang bagus bahwa Anda ada calon dokter ketika Anda bingung jadi tadi setelah kita keluarkan kata kuncinya ini sebetulnya tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Koko bahwa dengan melihat ini saja dari overlap visualization kita bisa bisa melihat bahwa ketika kita ingin tertarik dengan topik desentralisasi dan perencanaan pembangunan maka ada beberapa isu-isu yang terkait jadi ini mungkin saja nanti topik risetnya Pak Sofian ini akan bicara tentang development planning system mungkin saja akan bicara tentang capacity building mungkin saja akan bicara tentang isu climate compatible development saya kira ini menarik ini nah dari sini sebetulnya nanti akan muncul ide-ide kalau kita bicara climate compatible development mungkin nanti juga bisa dihubungkan dengan agenda global agenda-agenda SDGs misalnya nanti mungkin bisa dihubungkan dengan kata kunci baru nanti digging up lagi mencari misalnya mungkin dikaitkan dengan green economy misalnya gitu ya Pak ya jadi ini starting yang sangat baik untuk semua mahasiswa pada saat kita kebingungan kita mau framing isu cita itu arahnya ada di mana ini juga participatory planning tadi juga di highlight kalau warnanya makin terang artinya dia ada di posisi recent ya yang baru jadi saat ini isu-isu ini dianggap baru walaupun sebetulnya saya tidak mengatakan participatory planning itu baru banget karena kebetulan saya juga bicara participatory planning kalau teman-teman yang akrab dengan participatory approach in development itu Robert Chambers sebetulnya dari tahun 70-an sudah ngomong tentang ini tapi sekarang makin kencang apalagi di Indonesia participatory planning ini sekarang semakin diperkuat ya gitu seperti itu nah ini jadi gitu Pak Sofian ya dan teman-teman bahwa sebetulnya betapa kita melihat ya betapa saktinya si post viewer ini jadi cepat banget nih hanya coba bayangkan Pak Sofian saya suruh ke perpustakaan sendiri suruh baca artikel untuk dapat segini ini gak akan cukup satu semester loh Pak kalau manual oke jadi post viewer ini sangat bagus karena kita bisa buktikan hari ini Pak Sofian yang sangat stres sangat bingung entah mau riset apa ini udah kebantu nih dicariin keywordnya oke dan saya kira yang teman-teman lain juga sama nanti kita memang akan ada coaching kliniknya Pak Koko tapi saya mau ini juga tersistematik karena saya ingin menghubungkan dengan reward system karena saya mengadakan acara PMB jadi untuk teman-teman yang submit menjadi ikut kompetisi poster atau kompetisi itu itu boleh lah nanti kita kasih pendampingan ya tapi supaya nanti kita gak ada peserta nih Pak Koko karena ini baru ya kita mencoba mendurung suasana baru di Paskasarjana bahwa kita tuh beneran low kuliah ya jadi kita akan mematahkan isu yang mengatakan UNPAD itu universitas pasti jadi dokter saya kira tidak pasti dari dokter iya tapi pasti dari dokter yang memang punya kualifikasi yang memang punya academic merit yang memang mampu melakukan research mampu mempertanggungkan researchnya jadi bukan kita tidak menjual ijasa dan inilah proses kita bersama ya saya senang sekali hari ini ada 100 orang lebih ikut oke Pak Koko mungkin kita tarik ke density of visualization ya atau ini dulu mungkin buat tambahan Bapak Ibu tadi menarik jadi hal ini setelah muncul FOS Fior semacam ini Bapak Ibu tuh harus diskusi dengan pembimbing promotornya jadi kalau gak diskusi tadi kalau misalnya Pak Sofian baca ini sendiri pasti akan bingung sama halnya ketika saya pertama baca itu saya gak tahu gitu loh apa ini tapi ketika diskusi dengan para promotor kemudian dikasih tahu oleh Bu Ida Pak Surianto dan oleh Bu Sinta juga oh gini kok oh Mas Koko tuh gini 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 ini Bu kenapa ya Bu nah jadi muncul diskusi nah dalam proses diskusi ini tadi yang tadi seperti yang Bu Ida sampaikan disitulah end gate-nya nanti kawinnya Pak Sofian end gate-nya itu dengan proses kita nulis writing-nya akan memudahkan kita jadi kalau kita gak diskusi dengan promotor saya yakin kita gak akan pahami gitu ya jadi FOS Fior itu kita oke lah promotor kan para promotor pasti mumpuni secara ilmu nah kita harus gali informasi itu Pak Sofian jadi gak bisanya oke tapi misalnya saya saya malu bisa ketemu promotor gak bisa bahwa ini harus ngobrol sama promotor kalau ditanya gimana cara yang lain gitu loh ya Pak Sofian atau Bapak Ibu semua disini harus baca satu-satu paper tapi karena saya kemarin mau diskusi Bu diskusi ya Bu ini sudah running post viewer ada beberapa hal yang saya bingung nih yang kalau muncul kayak gini tuh kenapa sih Bu dia muncul seperti ini nah karena rata-rata dosen itu punya pengalaman panjang pasti bisa jawab seperti tadi Bu Ida oh kayaknya ini baru nih tema-tema ini tuh baru bahkan waktu itu saya sama Bu Sinta tuh lagi membahas tentang isu tanah ya saya ada beberapa hal istilah yang tidak paham kemudian Bu ini kenapa muncul ini diceritakan latar di belakang itu misalnya sama dengan Bu Ida juga seperti itu seperti tadi jadi Pak Sofian kalau tadi ada yang nanya Pak Sofian menang banyak ya Alhamdulillah berarti teman-teman yang lain jangan iri gitu ya gak apa-apa berarti harus challenge-nya di minggu berikutnya ikut kompetisi yang ada di UNPAD oke kemudian kita masuk ke density nah dari density kelihatan nih tadi saya katakan gender walaupun sudah lama sudah muncul lama tetapi ternyata dia menjadi sesuatu yang dikatakan tidak terlalu menarik kenapa buktinya tidak menarik karena belum banyak paper yang membahas ini belum secara tema dia menarik tetapi belum banyak yang berani mengangkat jadi paper artinya kalau Pak Sofian mau mengangkat tentang gender isu gender tetap dalam lokal government planning ya tadi ya itu bisa jadi sesuatu bagaimana keterlibatan perempuan bagaimana tentang gender ya antara laki-laki dan perempuan anak gender sekarang tidak hanya laki-laki perempuan ya tapi bicara tentang orang dewasa orang dewasa itu dalam artian kakek yang lebih mature kemudian laki-perempuan anak-anak termasuk kaum berkebutuhan juga berlihat ke arah sana jadi menarik nih tergantung Pak Sofian mau lihat komoditi development juga ada isunya menarik disini kemudian epistemic culture juga muncul nih Bu Ida ini juga baru baru tahu nih epistemic culture saya juga baru lihat baru nih menarik nih bagaimana melihat epistemic culture karena Pak Sofian juga kalau participatory planning saat ini ada satu mahasiswa saya juga Pak Heri Caceto yang sedang sebentar lagi juga beres manuskripnya nulis tentang participatory planning manuskripnya Pak Heri kan udah bikin kayak gininya ya jadi ini harus agak cepat karena saat ini hari ini juga saya sedang mereview tulisan participatory planning di di Sage Journal planning teori ini ada yang udah masuk ke saya sedang saya review jadi nih Pak Heri balap-balapan nih jadi harus cepat nih Heri Caceto jangan melamateng ya kalau kalau manusia itu lempar diskusikan dengan promotor setelah ini bimbingan saya seperti biasa ada bimbingan bersama lagi bimbingan saya saja yang bukan bimbingan mohon menyingkir ini untuk ini Pak Koko kita selesikan saja untuk sesi hari ini ini sebetulnya lebih pengenalan jadi Pak Koko apalagi saya tidak akan pernah menjamin bahwa Bapak Ibu itu akan jago banget menggunakan post viewer tetapi ini sebetulnya mengenalkan bahwa tadi kita sama-sama sudah bisa melihat betapa sebuah tools itu terima kasih kepada siapapun yang membuat post viewer yang sudah beramal mempermudah kita reseser untuk bisa menemukan keterkaitan antar sebuah konsep untuk mempermudah kita menemukan tulisan-tulisan dari awal dimunculkan sampai yang terakhir seperti apa tapi pemanfaatan post viewer ini juga sangat tergantung kepada kemampuan daya nalar dari para peneliti itu sendiri nah untuk mahasiswa-mahasiswa saya kan tugas yang penulisan post viewer ini masih agak lama jadi nanti bisa berkonsultasi ya untuk mengerjakan tugasnya Pak Kiki dan kawan-kawan ada Pak Ibu Cicu dan lain-lain Pak Agustinus ya tugasnya masih tidak disabit dalam waktu cepat jadi bisa diperbaiki dulu dari sisi protokol dan lain-lain dan juga memilih database yang benar ya untuk bisa memperoleh data yang baik tadi memang Mendeley itu bagus juga tetapi memang Mendeley itu apa ya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu semi-manual ya Anda harus ngumpulin dan dimasukin ke sana tapi kalau kayak ambil database Kopus, Web of Science Dimension itu cepat kayak tadi langsung di ini ya langsung bisa di ekstrak informasinya mungkin Pak Koko sebelum kita tutup kayaknya ini di chatting banyak sekali yang bertanya ya kita respon aja dulu dengan cepat Pak Koko Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu bisa bertanya secara langsung oh iya Mangga siapa dulu Chandra Ibu dari mahasiswa S3 Abdis oh iya ya Muntan Ibu mau kasih sebelumnya atas paparannya dari awal Mas Koko juga sangat menarik dan menginspiratif kita saya mahasiswa di S3 sudah jalan setahun lebih cuman memang untuk materi yang disampaikan ini kurang lebih sudah sempat kita diskusikan dengan pemimpin cuman secara detail yang disampaikan sangat membantu jadi lebih memberikan arah yang lebih jelas ada tiga Ibu pertanyaan yang saya rekap dari awal yang pertama Ibu pertama untuk sumber rencana riset ya apakah cukup kita menggunakan database skopus atau perlu ada tambahan data untuk memperkuat rencana disertasi kita karena tadi sempat disampaikan kita coba skopus dulu tapi apakah data skopus ini sudah cukup mewakili data rencana disertasi kita atau perlu dikuatkan lagi dengan data sumber lainnya baik dari yang tadi disebutkan itu yang pertama yang kedua Ibu dari gambaran yang tadi ditayangkan melalui post-view tadi sempat ada tema baru tema lama maksud saya apakah dari gambaran itu kita sedikit banyak bisa mengidentifikasi indikasi novelty mana dari keyword-keyword yang kira-kira bisa kita dalamin lebih lanjut dari gambaran yang tadi ditayangkan itu yang kedua terus yang ketiga Ibu mohon maaf agak banyak sedikit karena saya waktunya terbatas bisa gak dari gambaran post-view tadi memberikan apa namanya clue untuk kita untuk mendapatkan teori yang kita butuhkan baik itu teori dasar ataupun middle teori maupun teori yang sifatnya implementasi mungkin itu saja dari tiga pertanyaan saya mohon maaf kalau cukup banyak terima kasih sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Chandra dari yang lain ada dulu gak pertanyaan nanti sekaligus sambil ngejawab beberapa pertanyaan yang ada di chat ya Pak Koko ya dari tadi dari siapa Ona ya Ona Martus sudah raise hand silahkan Baik Assalamualaikum Pak Koko Bu Ida Kamu dengar Tadi itu kan Pak Koko kan sudah memaparkan secara teknis bagaimana mengoperasikan force viewer saya itu masih belum paham di tahap yang saya tadi kan coba nih saya ngambil datanya dari Skopus lalu saya kirim ke force viewer waktu di tahap ini Pak Koko kan nanti kan ditanya tuh saya kan ngambil yang bibliografik lalu ada yang minimal occurrence yang seratus seribu lima ratus sepuluh keyword terus dihasilkan lapan puluh lima mitres hold nah nanti kan saya tadi lihat Pak Koko itu milih-milih waktu yang punya Pak Shofian tuh antara 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu tuh ada ketentuannya tidak kita harus masang berapa sih gitu terus ini yang pertama ya tadi itu kan Pak Koko kan sudah menyebutkan kalau skopus yang bisa di eh maaf bukan skopus artikel yang bisa diambil oleh force viewer tadi kan ada 4 ada word skopus dimension sama pub note dalam kita mengolah di force viewer nya sendiri tuh harus masing-masing dari tipe jurnal tersebut atau nanti itu bisa dicompile tidak dari 4 tipe jurnal tersebut gitu ya cukup Pak Koko ya terima kasih Pak Koko Bu Ida terima kasih anak baik ada lagi yang resen Yogi ya Mas Yogi silahkan baik terima kasih Pak Koko dan Bu Ida perkenalkan saya Yogi Segar pemulaan dari mahasiswa S3 Adnis saya sudah beberapa kali menggunakan mencoba menggunakan post viewer ada beberapa kebingungan dari ayah Pak terutama dalam hal penentuan minimum number of occurrence ya saya pakai coba menggunakan pakai co-occurrence nah disana setelah saya pilih co-occurrence disana kan ada pilih apakah all keyword atau author keyword atau index keyword apakah yang dipilih kita misalkan harus semua all keyword atau misalkan saya lihat di beberapa jurnal mereka memilih hanya author keyword saja yang digunakan nah itu apa bedanya apakah misalkan kita memilih salah satu itu harus ada alasannya juga yang selanjutnya setelah memilih apa namanya misalkan saya contohnya memilih all keyword ya Pak di occurrence nah setahap selanjutnya disana ada minimum number of occurrence nah ini minimum number of occurrence ini tentu saja semakin tinggi nilainya semakin sedikit yang muncul ya Pak sehingga kadangkala saya minimum number of occurrence hanya hanya dua misalkan atau tiga Pak sehingga yang tampil nanti akan lebih banyak lagi kalau minimum nomernya lima yang nanti yang munculnya hanya sedikit nah ini ada apa namanya ada yang harus kita jelaskan enggak Pak nanti di paper misalkan kenapa saya memilih minimum numbersnya misalkan lima atau empat atau tiga misalkan dan yang terakhir di post keyword ini yang tadi disebutkan oleh Bu Ida ada list of keyword list of keyword itu kita menulisik membaca secara manual ada beberapa keyword yang memang harus kita eliminasi misalkan ada ada keyword yang memang mirip misalkan salah satu contohnya e-business e-business itu kadang-kadang ada yang e-strip bisnis ada yang disatukan bisnis nah apakah saya harus eliminasi salah satunya kalau di eliminasi tentu saja keyword tersebut tidak akan tampil di post viewer sedangkan ternyata di papernya memang apa namanya ada hubungannya atau misalkan ada kaitannya dengan keyword yang lain tapi karena saya eliminasi keyword tersebut sehingga dianggapnya tidak ada gitu walaupun memang intinya keyword tersebut mengarah ke sana ada juga keyword yang hampir mirip dengan e-business misalkan elektronik bisnis ya itu intinya sama mungkin tapi saya harus eliminasi atau memang dibiarkan saja ada tiga keyword tersebut e-business tanpa strip e-strip bisnis dan elektronik bisnis ya apakah saya harus membiarkannya atau harus memilih salah satunya sedangkan kalau di eliminasi kalau menurut saya nanti paper paper yang memang berbicara tentang e-business karena salah ngetik keyword mungkin mereka di artikelnya sehingga dianggap oleh kita tidak ada keterkaitan karena di eliminasi mungkin itu saja Pak Koko mohon maaf apabila pertanyaannya saya agak sulit menyampaikannya mudah-mudahan dapat dipahami oleh Pak Koko sama Bu Ida terima kasih ada lagi cukup ya Bu Ida kita jawab ya sambil nanti ditengok chatnya Pak Koko ya Bu saya tengok ada yang sama sih kayaknya nanyanya bentar jadi kita coba jawab aja Bu ya random nanti kalau dari saya tadi ya Mbak Ona dan Mas Yoga terus tadi yang pertama tadi yang pertama siapa ya namanya Chandra 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 ya Pak Chandra jadi Pak Chandra jadi Pak Chandra jadi sebenarnya tadi yang ditanyakan hampir sama si Mas Yoga tadi yang ditanyakan misalnya okuransinya keywordnya berapa kali dan segala macam itulah yang disebut sebagai sebuah protokol nah kemudian berapa banyak tidak ada ketentuan Bapak Ibu ya di dalam papernya di dalam paper itu yang harus kita sampaikan dan kita jujur misalnya dalam dalam penarikan kita sebutkan misalnya kokusnya 2 atau 3 atau 4 atau 5 itu disebutkan kalau ditanya berarti gak pasti dong itu yang disebut sebagai sebuah mekanisme metodologi dan protokol yang ditentukan adalah siapa ya kita sebagai penulisnya yang menentukan diperbolehkan iya tetapi di dalam paper harus disebutkan jadi boleh ya jadi disampaikan kita menyampaikan itu dan boleh kemudian tadi Mas Yoga gimana caranya kalau ada keyword yang sama nah sebenarnya kalau di dalam panduannya si post viewer itu ada yang namanya merger mas nah kalau teman-teman buka misalnya ya tapi itu tahapannya tidak lebih advance biasanya di dalam post viewer tesaurus file itu bisa kita merger jadi tadi ada 3 keyword yang ada kita coba merger atau 2 keyword yang mirip kita merger itu bisa nanti tesaurusnya kita munculkan satu apa itu nanti kita munculkan satu file baru di dalam post viewer tesaurus file nah tetapi ada di beberapa paper juga Mas Yoga Mas Yoga atau Mas Yogi Mas Yogi jadi untuk beberapa paper itu ada yang mengeliminasi Mas Yogi tetapi keyword apa yang dieliminasi disampaikan di dalam paper yang kita tulis itu boleh jadi makanya di dalam papernya si post viewer itu rata-rata ada yang namanya apa ya keterbatasan jadi biasanya di bagian akhir itu disebutkan keterbatasan dari paper ini apa termasuk misalnya kita melakukan eliminasi untuk keyword-keyword yang tadi mirip seperti itu jadi kita akan coba lakukan semacam itu kemudian kalau dari Mbak Ona sama Mas Yogi udah sih udah semua ya kalau kemudian disini di chatnya saya coba cek juga ada beberapa nanti Bu Ida yang nanya jawab ya terkait dengan akses yang tadi ada yang nanya Bu Ida nih Pak Heru post viewer sorry bukan was fokus gimana caranya kemudian kemudian kalau ya bisa bisa di mix pakai Envivo bahkan di beberapa paper itu juga ada pernah melakukan mixing untuk pendata melakukan dua satu dengan post viewer yang satu dengan Envivo itu bisa-bisa aja tergantung Bapak Ibu nanti di dalam metodologinya disebut aja kapan menggunakan post viewer kapan menggunakan Envivo kemudian tadi Mbak Ona misalnya bisa nggak Pak kalau Mbak Ona punya akses keempat tadi Mbak Ona boleh Mbak nanti dibandingin aja Mbak hasilnya jadi sesuatu kajian yang menarik itu kayaknya Bu Ida Mbak Ona siap membandingkan empat database kita tunggu ya Bu kalau nggak nanti SKP-nya saya kurangin kalau Baik terima kasih ini pertanyaannya menarik semua jadi tadi dari Pak Chandra menanyakan tentang untuk krisis plan seperti apa tadi Pak Chandra itu apakah penelitian itu hanya cukup dengan skopus atau sumber lainnya jadi begini kita ini memang sedang mabok skopus ya seolah-olah skopus itu adalah satu-satunya akademik literatur sumber database yang paling bagus dan paling didewakan nah sebetulnya tidak jadi kalau kita bicara tentang source of information jenis-jenis informasi yang harus kita pakai ini sebetulnya banyak sekali tidak selalu jadi ada beberapa bidang ilmu yang mungkin database-nya lebih lengkap di skopus yang lainnya mungkin ada di web of science ada di dimension atau ada di tempat lain jadi jawaban untuk Pak Chandra tidak selalu Pak Chandra yang yang menjadi skopus itu seolah-olah paling diutamakan adalah karena itu berhubungan dengan salah satu syarat kelulusan kebetulan UNPAD masih menggunakan skopus Q3 untuk tipe artikel yang harus dipublish oleh mahasiswa jadi seolah-olah skopus saja tapi semakin banyak semakin komprehensif semakin bagus ya ini sebetulnya menjelaskan juga tadi pertanyaan Bu Ona apakah misalnya kita bisa mengkompilasi beberapa tipikal itu bisa tetapi tadi kita itu ketika menulis ya harus bisa mendeliver dengan sederhana kalau Bapak Ibu masih ingat paper yang semester yang kemarin saya tampilkan paper yang sebentar yang saya dengan Ibu Helen yang literature review ya sebentar saya lihatin lagi untuk teman-teman yang kemarin nggak sempat lihat ini saya akan tampilkan saja sebentar jadi ini sebetulnya menjawab beberapa pertanyaan mungkin nggak sih kita combining approach mengkombinasikan metode atau pendekatan di dalam literature review kita itu sebetulnya sangat mungkin karena kayak yang saya tulis ini ini yang women in leadership in public sector itu sebetulnya kita menjelaskan menggunakan dua hal yang stroke dengan piramid itu ini saya coba lihatkan dulu sebentar sebelum kita akhiri pertemuan ini supaya ada gambaran ya karena kadang-kadang kalau kita ngomong aja nggak ada contohnya malah jadi bingung oke nah ini teman-teman boleh tengok lagi tulisan yang pernah saya publikasi sebagai output research kami kita melakukan review-review ini bukan dari hasil lapangan tetapi dari hasil proses literatur review ya ini tipikal yang lain indonesian women in public service nah ini menggunakan dua Bu Ona ya satu yang ini yang yang piramid ya satunya kita mengakses kualitas dari artikelnya dengan menggunakan stroke ya ini yang kalau dalam kelas saya udah ada yang sudah mengerjakan ya kemarin tugasnya kalau stroke itu melihat dari melakukan asesmen kualitas tulisannya bukan hanya melihat kategori-kategori dari jumlah sedihnya nah ini mudah-mudahan terlihat ya nah ini satu kalau dilihat dari metodenya kita ya menggunakan strategy and inclusion kriteria ini yang saya sebutkan kenapa harus dijelaskan karena di dalam setiap artikel baik itu apa yang tadi ya dari setiap artikel literatur review itu tetap ada section bagian yang menjelaskan tentang metode bagaimana kita melakukan literatur review nah ini di dalam artikel yang kami tulis disini juga metodenya dijelaskan dan metode itu sebetulnya menjelaskan digunakan untuk apa kita mengadres beberapa penelitian pertanyaan research ya caranya yaitu ada search strategy dan inclusion criteria kita jelaskan database apa yang dipakai nah ini tadi Bu Mbak Ona tadi kan nanya ya boleh enggak sih pakai yang dimension ya saya ini disini saya pakai informit proquest scopus science direct gstore world of science siko dan dan google solar jadi ini ada beberapa database yang kami pakai ketika melakukan pencarian jadi Pak Chandra scopus is not the only database yang bisa dipakai ya semakin banyak semakin bagus yang penting tadi kalau mau dipublikasi kita harus jelaskan dari mana termasuk di dalam tesis juga pada saat kita membuat argumen di bab 2 misalnya kita mesti kasih tahu itu dari mana gitu jangan rujuk-rujuk pokoknya saya menggunakan 200 ribu literatur how did you find it caranya gimana terus dari mana aja nah itu mesti dijelaskan oke nah ini kita juga menggunakan flow diagram ini kemudian juga kita menggunakan strobe ya ada quality appraisal strobe statement nah ini jadi penting sekali bagi kita kalau kita ingin menulis artikel yang karakternya itu adalah hasil literatur review bukan hasil lapangan maka syarat utamanya adalah kita harus tertib dalam konteks protokolisisnya langkah-langkahnya cara mencarinya how to-nya itu mesti catat in detail nah karena nanti akan ditanya ini gimana sih kamu dapet ini bahkan yang dengan pak pokok itu kita diminta men-submit data mentahnya juga diminta ya kalau kita gak bisa memenuhi itu jangan harap publikasi kita bisa betul-betul di-approve jadi itu mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Ona ya jadi ininya asiknya literatur review itu we can combine approach ya kita bisa mengkombinasikan pendekatan metode gitu tapi harus bisa dipertanggungjawabkan pendekatannya dan juga kita tuliskan dalam secara detail terus apa lagi ya pertanyaan yang belum kejawab itu novelty Bu oh iya novelty research jadi sebetulnya begini kalau misalnya saya melihat dengan melakukan post viewer ini sebetulnya adalah salah satu argumen yang bisa dipakai untuk menunjukkan novelty kan gini kalau misalnya bapak ibu mbak-mbak yang pernah mengikuti seminar usuran research rata-rata pertanyaan novelty atau kebaruan dari research ini akan muncul apalagi untuk yang S3 apa sih bedanya research kita dengan research orang lain nah selama ini seringkali orang over climb ya orang mengatakan research ini tidak pernah dilakukan dari mana masuswa itu tahu dia mengatakan saya sudah membaca semua disertasi yang ada di visip dan jawabannya adalah hello dunia ini bukan hanya visip dunia ini luas itu sebabnya anda harus masuk ke berbagai database untuk membuat argumen yang betul-betul sahih bahwa saya sudah melakukan assessment saya sudah melihat sekian database dari kurun waktu sekian sehingga saya mengatakan ini baru loh belum pernah ada yang diteliti dan post viewer itu adalah sahabat anda untuk membantu argumen tadi anda bisa mengatakan ini belum banyak loh research yang meneliti tentang decentralization and development planning dalam konteks inclusive development gak muncul kok kata kuncinya disitu gitu ya atau ini muncul tapi masih fading warnanya tuh masih sangat sama artipis artinya gak banyak yang diteliti nah tadi gambar-gambar yang divisualisasi oleh post viewer itu sebetulnya membantu kita membuat argumen bahwa gak banyak kok yang research di bidang ini sehingga kita melakukan research tersebut jadi ini akan lebih cepat ya untuk menunjukkan novelty kita itu dimana terus siapa lagi ini tema baru atau tema lama ini ya tadi pertanyaan kedua dari Pak Chandra ya novelty kemudian tema baru atau tema lama tadi bisa dilihat dari warnanya tadi Pak warna gelap dan warna terang ya kemudian menemukan teori dasar rencana research bisa gak se-post viewer bisa gak dicari di post viewer teori dasar ini sebetulnya nanti bisa ketemu dulu dari dari kata-kata kuncinya terus nanti kita sebetulnya harus baca lebih lanjut Pak jadi nanti pada saat kita misalnya mencoba mencari informasi siapa sih prominent writer orang yang paling banyak tentang itu orang yang paling banyak dikutip itu bisa ditelusuri Pak jadi post viewer itu bukan one single tools yang hanya dipakai kita memang harus mengkombinasikan dengan beberapa pendekatan termasuk manual proses jadi nanti kalau baca artikelnya Pak Koko artikelnya Bu Rosi itu juga tidak semuanya hanya mengandalkan satu tetapi digunakan beberapa tools beberapa teknik itu yang bisa dijelaskan ada lagi yang terlewat atau enggak ya siap makasih banyak Ibu oke kelihatannya itu mudah-mudahan cukup jelas saya senang sekali ini masih ada yang bertahan 90 orang lebih mudah-mudahan sesi kita ini bermanfaat jangan lupa mulai hari Senin Pasca Sarjana akan mengadakan Graduate Student Festival saya harap semuanya aktif dan untuk coaching klinik kelihatannya elegibilitasnya sekarang diberi syarat kalau Anda ikut submit boleh deh kalau enggak itu ini lain ya jadi supaya rame karena ini baru pertama kali kami lakukan Graduate Student Festival mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu kita semua untuk lebih sabar lebih mengikuti proses belajar di UNPAD kita harus membuktikan bahwa UNPAD betul yang dikatakan orang universitas pasti jadi dokter tapi Anda adalah dokter yang berkualifikasi Anda adalah dokter yang memiliki kompetensi research memiliki kompetensi penyebaran knowledge knowledge advancement dan juga career advancement dan juga kemampuan untuk menganalisis fenomena dengan baik dan akan bermanfaat dimanapun Anda berkarya setelah keluar dari UNPAD mungkin itu Pak Koko ada yang ingin disampaikan sebagai hal terakhir untuk teman-teman cukup Bu kalau dari saya mudah-mudahan Bapak Ibu kita belajar sama-sama tadi kata Bu Ida jadi kalau yang S3 disini atau S2 atau yang masih mau studi dan segala macam untuk yang S3 terutama jadi dari awal kalau kita sudah ada modal yang kuat dipublikasi dengan literatur review sekali lagi literatur review banyaknya tadi yang disampaikan Bu Ida ini hanya salah satu dari sekian banyak tools jadi kalau ada yang mengatakan nanti visi UNPAD kok terlalu post viewer enggak ini kebetulan saja kebetulan saya dan Bu Ida dan beberapa yang lain pakai ini tapi kalau misalnya pakai yang lain boleh boleh kalau ditanya apakah saya dan Bu Ida hanya menguasai ini enggak kebetulan sekarang kita karena apa post viewer itu bisa di running dari Mandalay kalau yang lain kayak High State misalnya itu enggak hanya bisa pakai wash misalnya jadi kami itu cari sesuatu yang tersedia yang free tersedia dan mudah untuk didapatkan kalau yang lain bisa tetapi levelnya lebih advance dan analisisnya lebih mendalam bahkan kedalaman dalam teknik operasionalnya juga kita harus perhatikan itu jadi bukan berarti enggak ada cara yang lain jadi bisa pakai cara yang lain sekali lagi kalau kita sudah dari semester-semester awal mumpung ada yang baru semester-semester awal segera diskusi dengan promotornya temu-kenali keyword yang akan dikari mulai nulis proses karena publikasi yang baik enggak bisa hanya dalam 1-2 bulan ya Bapak-Ibu prosesnya minimal itu 4-6 bulan minimal setahu saya dan Bu Ida prosesnya itu 6 bulan 6 bulan paling cepat sampai sudah bisa publik jadi Bapak-Ibu kalau dari awal semester 1 semester 2 sudah mulai nulis minimal nanti semester 3 enggak berat Bapak-Ibu jadi tinggal Alhamdulillah kayak model saya dan Mbak Rosi itu sudah selesai publikasi tapi berarti kami sudah lepas tanggung jawab enggak tanggung jawab secara akademik lepas tapi secara moral kami berdua dari minggu yang lalu saya katakan kami berdua masih justru setelah satu publikasi pengen nulis lagi tapi nulisnya adalah misalnya ke metodologinya nulis yang lain adalah ke metadata yang kami dapat dari lapangan itu tadi biar nanti workshop-workshop kita berikutnya bisa lanjut tidak hanya bahas post-view dan literatur itu ya Bu Ida ini sebagai informasi kegiatan untuk Gadget Student Festival itu awal tetapi nanti setiap bulan kita akan punya regular activities jadi supaya teman-teman semua terfasilitasi dan bisa sharing-sharing saya juga akan mengundang semua mahasiswa untuk lebih berani mendesiminasi proses risetnya sehingga kita bisa saling belajar satu sama lain percayalah kita berbagi itu ilmunya tidak akan pernah berkurang tapi kita akan semakin faham dan mungkin kita akan menemukan hal-hal lain oke itu saja saya ucapkan terima kasih mohon maaf ini room ini harus kami tutup sering-sering mengok website visit kalau ada youtube-nya anda like kita juga punya tv terus dalam waktu dekat sebentar lagi kita akan launching studio pembelajaran jadi teman-teman nanti kalau mau sharing bisa sekali-kali main ke visip ada studionya kemudian ada juga podcast room jadi bisa sharing melalui podcast juga jadi mari kita ramaikan kampus ini dengan karya-karya akademik karena jangan sampai covid ini menghentikan kita untuk berkarya insyaallah semuanya akan selesai dari untad dengan membanggakan dan saya sangat akan jauh lebih bahagia bertemu dengan bapak ibu adik-adik mbak-mbak disini sebagai alumni yang sukses dan sebagai mitra jadi jangan pernah meninggalkan visip anda harus jatuh cinta kepada visip sampai ke depan karena dibandingkan visip UNPAD tentu saja dibandingkan universitas lain kelihatannya sense of belonging dari UNPAD ini agak tidak terlalu banyak di visip ini mudah-mudahan saya dengan Pak Koko dengan teman-teman lain dengan para Kaprodi dan pengelola disini memperbanyak engagement aktivitas sehingga anda semua lama-lama akan jatuh cinta kepada kami sampai bertemu semoga sukses jaga kesehatan selamat berakhir pekan dan jangan lupa untuk mahasiswa saya tugas-tugasnya dikerjakan ya next week kita akan bertemu dengan Pak Lukman kita akan bicara tentang sistem publikasi internasional dan etika akademik minggu depan tetapi Senin jangan lupa kita juga ada tamu Pak Dekan juga akan membuka melakukan opening untuk penerimaan mahasiswa baru mahasiswa baru diharapkan semuanya hadir S2 S3 tetapi mahasiswa lain juga dipersilakan untuk menengok-menengok dan hadir mudah-mudahan kita semua bisa menjaga semangat untuk tetap bersama-sama mencapai cita-cita masing-masing selamat siang terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya akan langsung Assalamualaikum Terima kasih semuanya Terima kasih Bu Ida Terima kasih Pak Koko Terima kasih Pak Koko Bu Ida Terima kasih